Tales of Herding God Season 36 Babak 351, Pedang Yang Mengagumkan Dunia Kepala desa berkedip dan memeriksa, mungkinkah nama keluarganya juga Qin? Hermit King Yu mencibir, itu benar, nama keluarganya memang Qin. Mungkinkah Qin Chong Ming menjadi tubuh tuan juga? Saudaraku, kamu membuatku sedikit bingung. Bahkan kita, ibu kota kecil Giyok tidak tahu tentang tubuh tuan jadi bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa ada yang namanya tubuh tuan di dunia ini? Kepala desa bangkit dan turun. Dia tidak menjelaskan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu, mengapa dewa dari Charefri Village datang ke Little Jade Capital. Senior ini adalah salah satu pendiri Little Jade Capital, Hermit King Yu menjelaskan. Aku tahu dari catatan bahwa dia membuat pakta bumi hitung dengan seseorang, tetapi setelah itu, dia memutuskan untuk melanggarnya. Ada beberapa alasan karena dia tidak punya pilihan selain melakukannya, sehingga roh primordialnya diambil oleh Earth menghitung sementara tubuhnya ditinggalkan. Sebelum dia meninggal, dia mengubah harta surgawi menjadi tujuh ruang surgawi. Dia banyak memikirkan hal itu, sehingga bahkan setelah dia meninggal, dia akan meninggalkan tujuh ruang surgawi untuk merawat generasi masa depan. Kepala desa memandang Aula Tiga Ion dan bertanya dengan curiga, tujuh ruang surgawi. Mungkinkah ada Hall of Seven Stars, Hall of Celestial Being, Hall of Life dan Deat, dan Hall of Divine Bridge selain tiga hall? Mengapa bisa apakah kita melihat mereka? Tujuh harta surgawi yang agung dalam tubuh manusia adalah satu, jadi tujuh Aula Surgawi secara alami juga satu. Semua Aula lainnya berada di dalam Hall of Tiga Ion. Hermit King Yu berkata, Kamu memintaku untuk membuka Hall of Six Direction juga, karena aku sudah membuka dua Aula lainnya, tetapi Kapitel Little Jade kita sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membuka Hall of Six Direction. Dewa dari Care Free Village menyimpan banyak rahasia, dan aku tidak bisa menjadi hakim jika aku bisa membuka Hall of Six Direction atau tidak. Kami tidak memiliki tenaga yang cukup di Little Jade Kapitel, meskipun sekarang Daumaster Tua dan Old Rulai ada di sini, itu mungkin sudah cukup. Namun, mereka hanya datang ke Little Jade Kapitel sehingga mereka masih perlu waktu untuk membiasakan diri dengan Hall of Six Directions. Hanya ada lebih dari selusin Dewa Tua di Little Jade Kapitel dan pembukaan Hall of Six Direction membutuhkan enam praktisi terkemuka. Ketika datang ke Hall of Seven Stars, mereka akan membutuhkan tujuh orang setingkat mereka. Untuk itu, Little Jade Kapitel bahkan akan lebih singkat. Seperti yang aku pikirkan, meskipun kamu pelit, tidak perlu pelit ini untuk orang dari Care Free Village. Jadi itu alasannya, kepala desa tersenyum. Hermit King Yu mendengus. Dewa itu telah mengolah semuanya ke tingkat Dewa. Dia memiliki mata surgawi, tangan surgawi, kaki surgawi, tubuh jasmani surgawi, dan tidak hanya itu, roh primordialnya juga telah mencapai tingkat yang sangat murni. Kepadatan kekuatan sihirnya juga pada tingkat Dewa. Sama seperti kebijaksanaannya. Adik kakak, jika kaisar manusia memilih terobosan tiga ion, aku khawatir dia tidak akan mendapat manfaat apapun. Kepala desa merenungkannya, lalu berkata perlahan, kekuatan sihirnya juga setingkat Dewa. Kalau begitu, Mu'er benar-benar bertemu lawannya. Pertapa King Anda tidak mengerti apa yang dia maksud. Kami, para kakek dari desa lansia penyandang cacat, memiliki bidang kahlian pribadi kami, dan sembilan dari kita semua telah mencapai ranah Dewa di dalamnya. Namun, tidak ada dari kita yang mencapai ranah Dewa di bidang kekuatan sihir. Namun, Muki Vital R begitu padat sehingga dia telah melakukannya. Meskipun bidang kultifasinya belum menyusul, kepadatan kekuatan sihirnya adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Jika saya mengatakan bahwa ada seseorang di dunia ini dengan kekuatan sihir seperti Dewa, maka orang itu tidak akan menjadi pengajar imperial perdamaian abadi, tetapi hanya menjadi Mu'er. Kepala desa berkata dengan acuh tak acuh. Pertapa King Anda juga tahu seberapa kuat Budi Dayakin Mu dan berkata, Anda mengatakan bahwa keterampilan pedangnya masih penuh dengan kesalahan dan ketika dia bertemu seseorang dengan pengetahuan yang lebih besar darinya, dia bahkan tidak akan tahu dia mati. Saya pikir dia memiliki sudah bertemu orang itu. Hati kepala desa bergetar hebat. Dewa ini juga Dewa Pedang. Hermit King Yu menganggup dan sepertinya tersenyum namun tidak tersenyum. Dao Saudara, sekarang bisakah kamu ceritakan tentang Overlord Body? Kepala desa tersenyum dan berkata dengan santai, tubuh Tuhan adalah unik dan melampaui empat tubuh roh besar, itu adalah konstitusi yang paling langka di dunia. Selama ada satu tubuh Tuhan yang telah muncul di dunia, tidak akan pernah ada Tuhan kedua. Tubuh. Namun, akan ada tubuh Tuhan semu yang muncul untuk memperebutkan nasib tubuh Tuhan. Di Hall of Trion, Kin Mu melebarkan langkahnya untuk mengejar Dewa Muda itu. Langkah kakinya berat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dengan kakinya mendarat di tanah, tanah itu terbang ke udara sementara tanah bergetar dalam gelombang. Tanah dan bebatuan yang hancur yang melayang ke atas meleleh dalam sekejap. Beberapa dari mereka berubah menjadi pedang tembikar sementara yang lain menjadi pedang batu. Beberapa batu memiliki logam yang tersembunyi di dalamnya, yang dilebur dan dibentuk menjadi pedang terbang yang tajam. Memasukkan harta penempaan ke dalam pertempuran adalah seni pamungkas Kin Mu yang tidak diajarkan mute kepadanya. Menerapkan apa yang telah ia pelajari adalah keahlian Kin Mu. Karena dia tidak bisa menggunakan senjata roh yang dia bawa, dia hanya bisa membuatnya di tempat. Ketika mereka berdua berjarak sekitar 300 meter, Kin Mu memiliki seratus pedang terbang di sekelilingnya. Pada saat itu, dia mengeksekusi skill pedangnya. Langkah yang dia gunakan adalah Sword Reading Mountains and Rivers. Kin Mu melafalkan nama dengan kepahlawanan di dadanya. Mungkinkah para dewa ditebang? Katakan, bisa. Cahaya pedangnya meledak, dan pedang terbang menyerang dewa muda itu. Lampu pedang menyala, tetapi karena seratus pedang terbang terlalu sedikit, lebih banyak lampu pedang meledak dari tubuh Kin Mu untuk menebus kekurangan. Dia bergegas maju dengan cepat, dan Sword Reading Mountains and Rivers menjabarkan pegunungan dan sungai kekejauhan seperti gulungan yang terbuka. Keterampilan pedang ini menggunakan segala macam hal, pemahaman Kin Mu sendiri, pengajaran kepala desa, pencerahan imperial preceptor, dan bimbingan Kin Han Sen. Dia telah memasukkan semua yang dia pelajari ke pedangnya. Kekuatan cahaya pedang meningkat secara drastis. Ini adalah langkah paling kuat Kin Mu. Bahkan langkah kedua, pedang pendiri kaisar lautan darah tidak bisa dibandingkan dengan itu dalam hal kekuatan. Ini karena Kin Mu telah menaruh segenap hati dan pikirannya ke Sword Reading Mountains and Rivers, meningkatkan gerakan ini paling banyak. Dibandingkan dengan pedang yang menginjak pegunungan dan kepala desa sungai telah mengajarinya, kekuatan gerakan ini sudah meningkat beberapa kali. Sementara dia menggunakan keterampilan pedangnya, ada juga lampu pedang yang meledak dari telapak dewa muda. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan Kin Mu sedikit terpana. Dia segera melihat prinsip-prinsip misterius di balik lampu pedang. Keterampilan pedang desa Carefree. Dia berasal dari Carefree Village. Kin Mu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dua keterampilan pedang bertabrakan, dan lampu pedang yang tak terhitung menenggelamkan keduanya. Kekuatan yang terkandung di gunung dan sungai yang agung dilepaskan, dan kekuatan keterampilan pedang dari Carefree Sword juga meningkat secara drastis. Tiga tetua ion berdiri di atas matahari, bulan, dan gunung tinggi, memandang ke bawah. Mereka melihat seketika gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, energi tak terbatas yang meledak seperti dua bola salju putih mengembang dengan cepat ke arah luar. Luar biasa, guru spiritual surga ion yang berada di matahari berseru dengan kagum. Kekuatan kedua gerakan itu meledak sampai tidak ada yang tersisa. Kin Mu dan Dewa terbang kembali dan jatuh ke tanah. Tubuh mereka terus berjatuhan ke belakang dan berguling menuruni bukit seperti ragdolls ketika mereka memukul-mukul anggota tubuh mereka tanpa daya. Pak! Kin Mu menabrak tebing dengan luka pedang di sekujur tubuhnya, melukis tanda mekar di tebing dengan darah segar. Keterampilan pedangku, Kin Mu batuk darah dan meluncur turun dari tebing. Dia duduk di tanah dengan bunyi gedebuk, tidak mampu menghapus keheranan di wajahnya. Aku kehilangan. Itu adalah pertama kalinya dia mengeksekusi skill pedangnya yang halus dan hilang dengan sempurna setelah itu. Keterampilan pedangnya telah dipatahkan oleh lawan. Dewa muda itu menabrak gunung dengan ledakan juga, mengganggu bongkahan batu besar yang jatuh ke tanah. Tidak ada luka pedang pada pria itu, tapi kekuatan langkah Kin Mu terlalu besar, melampaui batas yang bisa ditahannya. Murni pada keterampilan pedang, keterampilan pedangnya memang di atas orang-orang dari Kin Mu. Meskipun Kin Mu telah mengendalikan sekitar seratus pedang dan beberapa ratus lampu pedang dengan swat reading mountains and rivers, tidak ada satupun yang menabraknya. Namun kekuatan besar dari langkah Kin Mu telah sangat melukainya. Ketika kekuatan skill pedang meledak, energi mengerikan itu melanda dirinya. Meskipun itu tidak mengenai dia secara langsung, celah tulang rusuknya masih bisa terdengar. Dewa muda itu sepertinya tidak bisa merasakan sakit apapun. Dia menjabat tangannya dan melepaskan diri dari batu gunung. Dia kemudian meluncur beberapa puluh meter ke depan dan mendarat di tanah dengan mantap. Di bawah ketiaknya, tulang rusuk yang patah telah menembus kulitnya dan tulang-tulang itu terbuka di luar, namun ia tampaknya tidak memiliki perasaan sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan tulang yang patah, melemparkannya ke tanah. Di bawah tebing, Kin Mu berdiri sambil bergoyang. Dia meraum dan mengedarkan teknik penciptaan Raja Manusia untuk menutup luka di tubuhnya. Dia tidak memilih untuk menggunakan air liur naga untuk menyembuhkan lukanya karena pedang lawan akan tersembunyi di lukanya. Tanpa melepasnya, air liur naga tidak akan bisa menyembuhkan luka-lukanya. Selain itu, lawan juga tidak menyembuhkan dirinya sendiri, dan dia lebih suka bertengkar dengan adil. Overload body tidak tertandingi di dunia ini. Jika saya tidak bisa menang melawan Anda, saya tidak bekerja cukup keras. Kin Mu mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan tiba-tiba berubah menjadi manusia berkepala sapi yang berdiri di atas naga kembar. Mata bul tumbuh di dahinya dan berguling-guling. Nyala api berkobar di sekujur tubuhnya, dan kedua naga di bawah kakinya bergegas menuju dewa muda itu. Menggunakan SWAT READING MOUNTAINS AND REVERSE telah membuat Kin Mu sangat lelah, dan jika dia terus bertarung seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama, jadi dia perlu mengubah gayanya. Tubuh dewa muda juga berubah, tetapi ia memilih bentuk Venus Soverein yang juga berdiri di atas naga kembar. Namun, mereka dibentuk oleh ki emas sementara naga di bawah kaki Kin Mu dibentuk oleh ki api. Naga kembar di bawah kaki mereka berlari ke depan, dan mereka berdua tiba-tiba mengubah arah untuk bergegas secara horizontal menuju gunung ke samping. Naga-naga besar mencengkram cakarnya ke tebing dan bergerak seolah-olah mereka terbang untuk mendaki gunung. Sementara itu, di punggung naga, keduanya berada dalam kondisi transformasi mereka. Mereka melepaskan seni surgawi mereka yang paling kuat, saling menyerang. Gunung besar itu sangat tinggi, dan itu adalah gunung tempat guru spiritual Bumi Ion berdiri. Meskipun tingginya 3000 yard, Kin Mu dan Dewa Muda berjuang untuk mendaki puncak gunung. Keduanya mengubah teknik mereka berulang-ulang, dan lima negara transformasi Dewa Besar dari lima elemen alam semua dieksekusi oleh mereka berdua. Kadang-kadang mereka adalah penguasa Jupiter yang dikepalai manusia dengan tubuh seekor burung, sementara di lain waktu mereka adalah penguasa Saturnus yang dikepalai manusia dengan tubuh seekor ular, atau Merkurius penguasa berambut kirmizi ketika mereka saling bertarung dengan sekuat tenaga. Guru spiritual Bumi Ion mengangkat tangannya, dan gunung besar ini mulai tumbuh lebih tinggi. Barisan gunung berkembang menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Kin Mu dan Dewa Muda terus naik ke atas saat batu terbang ke segala arah dari keributan mereka. Kekuatan sihirnya tidak lebih lemah dari milikku juga. Dia pastinya adalah tubuh Tuan. Kin Mu takjub takjub. Dia telah secara sadar kehilangan kendali dan hanya bertahan melawan serangan lawan sambil meleburkan batu dan batu untuk membuat batu, besi, dan pedang tembaga, dalam upaya untuk mengambil keuntungan dari memiliki senjata. Namun, karena dia terganggu, dia ditekan. Meskipun Dewa Muda itu ada di bawahnya, dia terpaksa mundur ke atas. Pedang terbang yang dibuat Kin Mu diserang terus-menerus, sampai orang bisa melihat jalan yang telah mereka ambil dari potongan pedang patah yang tersebar di mana-mana. Kedua sosok itu hampir sama rata dengan tanah sementara mereka terus berlari ke atas, tidak menunjukkan tanda-tanda momentum mereka melambat. Gunung ini tidak bisa naik lebih tinggi, jika terus naik, itu akan hancur. Guru spiritual Bumi Ion mengerutkan kening dan hendak meninggalkan puncak gunung untuk membiarkan mereka bertarung sesuka hati ketika Kin Mu tiba-tiba memobilisasi semua kekuatan sihirnya. Kaisar manusia masih terlalu muda. Dia menempa terlalu banyak pedang terbang dan menghabiskan cukup banyak kekuatan sihir. Sekarang dia bertarung dengan Dewa Muda dengan kekuatan kasarnya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Seperti guru spiritual Bumi Ion mengatakan ini, keduanya terpental ke belakang oleh getaran dan meninggalkan gunung. Kin Mu tersentak tinggi sementara Dewa Muda itu tertiup ke bawah. Kin Mu mencoba menghentikan tubuhnya dan luka di tubuhnya langsung membelah, darah muncrat. Hasilnya diputuskan. Dia berteriak dan bergegas ke bawah. Dimanapun dia lewat, batu, besi, dan pedang tembaga akan terbang untuk menyerang Dewa Muda itu. Seluruh gunung dipenuhi dengan semua jenis pedang yang telah dia tempa, jadi pada saat itu, ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendali Kin Mu. Semua bila menyerang Dewa Muda yang tidak punya waktu untuk menghindar, jadi kivitalnya meledak saat dia mengeksekusi keterampilan pedangnya. Lampu pedang terkonsentrasi yang seperti badai bertabrakan dengan pedang terbang. Keterampilan pedangnya memang sangat dalam, tetapi dia masih kehilangan posisi yang menguntungkan, jadi dia dikirim ke dasar gunung oleh kekuatan dari atas. Sementara itu di tebing, bahkan lebih banyak batu, besi, dan pedang tembaga terbang keluar untuk menyatu menjadi banjir pedang. Kecepatan masing-masing bila berbeda, dan cara mereka bergerak juga berbeda. Mereka kadang lambat dan kadang cepat, kadang maju dan kadang mundur. Apa Kin Mu telah dieksekusi masih SWAT Riding Mountains and River, langkah yang memiliki kekuatan terkuat? Pedang cahaya Dewa Muda akan menerobos hujan pedang dari waktu ke waktu, mendarat semakin banyak pukulan pada tubuh pemuda itu. Kin Mu tampaknya tidak merasakan sakit saat ia menggunakan keterampilan pedangnya untuk menekan Dewa Muda untuk menghancurkannya. Tanah semakin dekat. Kamu kalah. Kin Mu mengungkapkan senyum saat pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan Dewa Muda dengan kejam ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan angin menyapu bebatuan gunung yang dilemparkannya ke segala arah. Sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah, dikelilingi oleh bilah yang patah. Bang. Kin Mu jatuh juga dan menciptakan lubang besar yang hanya sedikit lebih kecil. Suara lemahnya kemudian datang dari sana, kamu adalah tubuh Tuan Palsu, he, he, he. Pada saat itu, gerakan bisa terdengar dari lubang lain, dan darah Kin Mu mengalir dingin, kamu masih hidup. Babak 352, Hati Tahu. Kin Mu berjuang untuk bangun ketika suara retak datang dari kakinya. Tulang-tulang di sana patah saat dia hancur, dan ketika dia mengerahkan kekuatan saat itu, mereka langsung patah. Seluruh tubuhnya mengejang karena rasa sakit, dan lengannya juga patah. Kin Mu kemudian tidak berani bergerak lagi. Bahkan berkedut dan menarik nafas lebih dalam menjadi sesuatu yang tidak berani dia lakukan. Dia takut menghirup lebih kuat bisa menghancurkan semua tulangnya. Kekuatan sihirnya benar-benar habis, jadi dia bahkan tidak bisa mengambil air liur naga dari karung Tauti untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Rasa sakit membanjirinya, dan butir-butir keringat terus mengalir keluar. Luka-luka buatan pedang di sekujur tubuhnya membelah, dan darah segar mengalir keluar. Kin Mu merasa tubuhnya tumbuh lebih hangat, seolah-olah dia sama panasnya dengan lava, namun, dia tahu ini sebenarnya ilusi. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak darah, tubuhnya secara bertahap menjadi dingin, menciptakan ilusi di otaknya. Dia telah belajar tentang ini dari apotekar. Jika dia terus kehilangan darah, dia pasti akan mati. Sebuah ledakan datang dari lubang besar di dekatnya, dan Kin Mu merasa jompo. Mungkinkah aku adalah tubuh Tuan Semu? Tidak, aku hanya tidak bekerja cukup keras, aku belum melepaskan semua kemampuan tubuh Tuan Besar. Dia telah bertaruh hampir seumur hidupnya untuk menang dengan setengah langkah, tetapi ini telah membuatnya kelelahan dari semua kekuatan pertempurannya. Tiba-tiba, tiga aliran arus udara meledak dari lubang besar dan mendarat di Kin Mu seperti tiga pelangi panjang saat mereka memasuki tubuhnya. Kin Mu langsung merasakan tulangnya bergerak dan menyambung kembali. Celah tersegel sementara luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Beberapa gigi yang hilang dari pertarungan sebelumnya juga benar-benar tumbuh. Kin Mu tertegun, tapi kemudian dia mendengar banjir. Suara itu datang dari tubuhnya, dan itu berasal dari kivitalnya yang melonjak. Kultifasinya benar-benar pulih dengan cepat. Kekuatannya juga pulih, dan air mata di ototnya memperbaiki diri. Segera, semua lukanya sembuh atau kurang lebih. Tidak hanya itu, dia juga merasakan kekuatan aneh yang datang dari tiga pelangi menyebabkan harta karun surgawi embryo rohnya mengalami perubahan drastis. Kivitalnya kelihatannya mencair dan memeluknya, yang membuatnya tampak seperti embryo roh yang berendam di lautan hangat yang sangat nyaman. Terakhir kali saya mengalami perasaan nyaman seperti itu mungkin ketika saya berusia tiga tahun atau lebih. Aku tertidur di tempat tidur nenek dan berusaha keras untuk menemukan kakus di mimpiku. Ketika saya akhirnya menemukannya setelah banyak kesulitan, saya akhirnya mengompol seluruh tempat tidur. Saya kemudian diangkat dengan kaki saya dan terlempar ke salju oleh nenek. Kin Mu berkedip, apa yang dia rasakan harus disebut tiga ion, ion surga, ion bumi, dan ion air. Energi dari tiga ion membanjir, dan spirit embryo divine tracer mengalami perubahan besar. Itu tumbuh dengan kecepatan cepat sementara platform roh di bawah kakinya menjadi lebih besar juga. Itu seperti tanah kecil di tengah laut. Kivital menghembuskan napas dari hidung embryo roh naik ke udara dan Kivital begelombang berkumpul di sampingnya, membentuk bola merah cerah yang tergantung di udara. Itu tidak terlihat seperti matahari. Kivital yang dicairkan berkumpul menjadi sesuatu yang tampak seperti bola air, tetapi bukan bulan. Embryo surgawi rohnya harta karun masih tidak bisa dibandingkan dengan dewa. Kin Mu mencoba mengeksekusi overload bodi tri elixir teknik dan merasa masih sulit untuk mengedarkannya. Pasti ada beberapa luka tersembunyi yang belum sembuh. Selamat kaisar manusia untuk berhasil dalam terobosan tiga ion. Tiba-tiba, gunung-gunung menghilang dan matahari dan bulan di langit juga menghilang tanpa jejak. Kin Mu berbaring di aula besar, lantai sedingin es di bawahnya. Dia berjuang untuk bangkit dan melihat lima penatua duduk di lima posisi. Mereka tinggi di atas dan tampak setua tiga penatua. Dia melihat sekeliling, tapi bukan hall of three ion yang dia lihat. Tempat itu tampak seperti aula besar lainnya. Penampilan lima penatua juga berbeda dari penatua ion tua. Kin Mu menenangkan diri ketika ototnya terus sakit dan lengan dan ototnya bergetar, tidak bisa berhenti. Di mana tiga abadi lama dari sebelumnya. Tanya Kin Mu dengan suara bergetar. Tiga penatua ion tidak ada di sini. Salah satu pengembara tua mungkin pendek, tetapi suaranya sangat keras dan jelas. Kami adalah lima elemen pengembara, dan ini adalah hall of five key. Kami melihat kaisar manusia mencapai terobosan tiga ion dari hall of five key dan kami benar-benar mengagumimu. Setelah kaisar manusia menerobos, Anda dikirim ke hall of five key kami untuk menghadapi ujian lima key. Aku mencapai terobosan tiga ion. Kin Mu terkejut dan senang. Namun, kakinya tidak mendengarkannya dan tidak bisa berhenti gemetaran. Dia benar-benar tubuh Tuan Semu, sementara aku tubuh Tuan yang sebenarnya. Pemuda itu senang dengan dirinya sendiri. Lima elemen pengembara mendengar apa yang dia katakan dan bingung. Mereka mengungkapkan ekspresi keraguan karena mereka tidak tahu apa itu overload body dan versi sudonya. Kin Mu mencoba yang terbaik untuk berdiri dengan mantap, tetapi kakinya terus gemetar. Lengannya juga tidak mendengarkannya. Salah satu pengembara tua mengerutkan kening dan berkata, manusia kaisar adalah orang kedua yang telah melewati terobosan tiga ion. Apakah Anda berencana untuk menantang terobosan lima key? Kin Mu hanya duduk di tanah sehingga dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri karena tidak berdiri dengan mantap. Dia bertanya, bagaimana terobosan lima key dibandingkan dengan terobosan tiga ion. Ini sedikit lebih sulit. Ketika manusia kaisar mencapai terobosan tiga ion, yayasan Anda menjadi lebih tegas, sehingga terobosan lima key seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda, kata seorang wanita tua dengan wajah yang menyenangkan. Masih sedikit lebih sulit, Kin Mu ketakutan dan menggelengkan kepalanya. Lima senior, bisakah kamu menyiasati peraturan dan mengizinkanku untuk menantang di lain hari? Dia terlalu lemah untuk menantang terobosan lima key saat itu. Meskipun dia telah mencapai tiga kalpa dengan mengalahkan dewa muda dan luka-lukanya sebagian besar telah sembuh, rasa sakit di tubuh jasmaninya bahkan tidak dekat dengan memudar. Lebih jauh lagi, serangan terakhir ketika turun dari gunung yang tingginya beberapa ribu yard meninggalkan dampak pada dirinya yang terlalu besar untuk ditahan oleh hatinya. Tidak hanya tubuh jasmaninya gemetaran, jiwanya juga bergoyang ke sana kemari, hampir meninggalkan tubuhnya. Kelima pengembara dapat melihat bahwa kondisinya tidak baik sehingga mereka saling memandang. Salah satu tetua berkata, Ibu kota giok kecil kami belum pernah terjadi ini sebelumnya. Jika seseorang melewati ujian tiga tahun, mereka dapat memasuki aula lima key kami dan pergi ketika mereka dikalahkan. Beristirahat di tengah jalan belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang wanita tua kemudian angkat bicara. Namun, terobosan tiga ion terlalu langka. Orang terakhir yang bisa menerobosnya adalah dari tujuh ribu tahun yang lalu. Karena manusia kaisar bisa mencapai langkah ini, itu akan benar-benar terlalu banyak jika kita tidak setuju untuk membiarkan dia menantang dia. Ola hari lain. Kelima penatua mendiskusikannya untuk sementara waktu, kemudian penatua dalam pimpinan berkata, karena kaisar manusia telah bertanya, modal giok kecil kita tidak begitu keras kepala. Ketika manusia kaisar pulih, dia bisa datang dan menantang Ola lima ki kita. Terima kasih banyak, kinmu berjuang untuk bangkit dan berterima kasih kepada lima tetua. Ketika dia menegakkan punggungnya, pemandangan di depannya berubah dan dia muncul di luar Hall of Three ion. Tiga tua penatua berbicara dengan Hermit King Yu yang memiliki ekspresi keheranan sementara kepala desa memiliki tampilan kebanggaan yang sederhana. Kaisar manusia. Tiga tetua ion menyambutnya, dan guru spiritual surga ion bertanya dengan heran, mengapa kaisar manusia keluar sebelum mengambil ujian lima ki. Kaki kinmu masih bergetar, jadi dia berkata, lima elemen pengembara tahu bahwa kondisiku tidak baik sehingga mereka memungkinkan saya untuk kembali lagi nanti untuk tantangan. Immortal King Yu, bisakah saya mendapatkan beberapa hari sebelum ujian di hall dari lima ki. Ekspresi Hermit King Yu melunak dan dia berkata dengan tegas, kondisi kaisar manusia sekarang memang tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Ada Aula enam arah setelah Aula lima ki dan Old Daumaster dan Old Rulai masih perlu waktu untuk membiasakan diri dengan itu. Oh well, kaisar manusia bisa datang ke ibukota Giyok kecil kami di lain hari untuk menembus kedua Aula. Kinmu menyelidiki, dalam hal ini, tentang mengundang para pakar Little Jade Capital untuk turun gunung. Hermit King Yu tersenyum. Aku telah berjanji untuk ikut bersamamu jika kamu mengalahkan tiga murid dari modal Giyok kecilku. Sekarang kamu telah mencapai terobosan tiga ion, kamu sudah melebihi harapanku. Karena aku telah berjanji kepadamu, karena aku sudah berjanji padamu, aku secara alami tidak bisa kembali. Kata saya. Kinmu tercengang. Hermit King Anda tidak menunjukkan satu ekspresi pun padanya sejak dia naik gunung, mencaci maki dia sejak awal, namun tiba-tiba dia begitu mudah diajak bicara. Hermit King Anda memandangi tiga penatua zaman dulu dan berkata, Tiga saudara senior, saya akan mengikuti kaisar manusia turun gunung untuk menyelesaikan beberapa urusan duniawi. Semoga saudara senior membantu saya menjaga tugas-tugas saya selama hari-hari ini sehingga saya tidak akan berada di gunung. Guru spiritual ion air berkata, Urusan duniawi penuh dengan gangguan dan hati orang-orang abadi bisa sulit untuk tenang. Hati-hati mengganggu hati jernih anda ketika anda turun gunung. Hermit King Yu tersenyum. Aku sudah menjalani pengalaman di dunia fana sehingga hatiku yang fana sudah lama mati. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali. Dia memanggil Wang Muran, Mu Qing Dai, dan Long Yu mendekat dan berkata, Aku akan turun gunung bersama kaisar manusia, jadi ikutlah denganku. Tidak perlu tinggal di Little Jade Capital untuk seluruh hidupmu, aku tahu ada sedikit sukacita menemani kami pria dan wanita tua. Ketiganya terkejut dan senang. Mereka ingin turun gunung untuk waktu yang lama, tetapi apa yang bisa mereka lakukan ketika Little Jade Capital memiliki aturan ketat. Pertapa King Anda tidak akan pernah membiarkan mereka turun gunung dalam keadaan normal. Hermit King Yu minta diri dari Tuan Dautua dan Rulai Tua, dan kedua tetua itu tersenyum. Kami baru saja membebaskan diri dari urusan duniawi dan datang ke Little Jade Capital untuk perdamaian. Namun sekarang Anda melompat ke dunia fana. Abadi King Anda, saya khawatir Anda tidak akan bisa melompat setelah Anda ternoda. Kalian terlalu khawatir, aku hanya akan turun untuk menepati janjiku, dan aku akan kembali begitu aku memenuhinya. Urusan duniawi tidak akan menahanku, kata Hermit King Yu dengan sungguh-sungguh. Aku harap begitu. Hermit King Yu kemudian mengundang dua dewa tua lagi. Kamu Yun, kamu He, kalian berdua kakak-kakak senior yang mahir dalam aljabar. Maukah kamu mengikuti saya? Kedua dewa tua itu tersenyum dan berkata, senang pergi berjalan-jalan. Wang Muran mengendarai uang yang merupakan gunung Wanderersen. Master ini telah mati di bawah tangan Eternal Peace Imperial Preceptors, tetapi tunggangannya telah disimpan oleh Wang Muran. Wang itu tidak kalah dengan naga Kilin, dan karena naga Kilin gemuk, uang itu tampak lebih berotot dibandingkan. Dia memandang Kilin naga dari sudut matanya dan penuh dengan penghinaan bagi kucing gemuk itu. Naga Kilin sudah lama terbiasa dan tidak memperhatikan. Namun si Yong Kier berbisik padanya, Fatih Dragon, tanggung jawabnya memandang rendah dirimu. Bahkan jika dia meludahi wajahku, itu akan mengering dengan sendirinya, bahkan tanpa menghapusnya. Naga Kilin tampaknya telah lama mencapai pencerahan. Biarkan dia berpikir apa yang dia inginkan, itu hanya angin sepoi-sepoi yang dingin menyapu gunung. Semua orang meninggalkan Little Jade Capital, dan Hermit King Yu berbalik untuk melihatnya. Dia menghela nafas dengan sedih dan berkata kepada kepala desa, bertahun-tahun yang lalu, aku telah meninggalkan tempat ini bersamamu. Hatiku penuh ambisi dan ingin mencapai prestasi yang menggoncang dunia bersamamu. Ketika aku kembali, keinginanku rendah dan ambisi besar saya terhapus dengan bersih. Saya pikir saya tidak akan pernah pergi lagi dan tidak pernah saya harapkan akan diundang keluar dari Little Jade Capital oleh murid Anda. Nasib benar-benar membuat orang bodoh. Bukan Muir yang mengundangmu, tetapi sebenarnya hatimu yang telah bergerak, kata kepala desa penuh arti. Apakah itu angin yang bergerak atau panji-panji yang bergerak? Hanya hati manusiawi yang bergerak. Pertapa King Anda tertawa, kau salah, hatiku yang fana sudah mati. Itu tidak akan hidup kembali. Kepala desa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mulutmu seperti pisau, tapi hatimu seperti tahu. Muir, jangan lihat bagaimana lelaki tua ini selalu galak padamu, karena dia sebenarnya yang paling lembut. Jika kamu membuatnya sedih, hati tahu akan tutupi seluruh lantai dan tidak ada yang bisa menyatukannya kembali. Hermit King kamu mencibir dan berkata, hatiku tidak bisa disatukan kembali. Kamu masih tergeletak di lantai dan menangis beberapa saat yang lalu. Kepala desa sangat marah. Ketika Perisweki meninggalkanmu saat itu, siapa yang terkapar di tanah dan menangis? Kamu menangis sangat menyedihkan barusan, membutuhkan kaisar manusia untuk memelukmu. Ketika kamu tanpa malu menangis untuk rekonsiliasi, apakah kamu berpikir bagaimana aku akan menggunakannya untuk mencaci kamu sekarang? Kau bahkan menyeka imusmu di dada manusia kaisar. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar. Kedua lelaki tua itu hampir 1.600 tahun ditambahkan, namun mereka masih berjuang tanpa henti, mengungkap kesalahan satu sama lain dan menggali masa lalu yang buruk. Mereka menjadi semakin muda, mereka seperti anak-anak tua. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berpikir, kemana kakek kripple pergi. Jika para ahli dao sekte tidak mengejarnya, dia seharusnya memasuki Little Jade Capital sejak lama. Saya ditunda selama 2-3 hari di sini, jadi itu sudah cukup bagi kakek kripple untuk mencari-cari melalui Little Jade Capital beberapa kali. Juga, aku bertanya-tanya bagaimana pertempuran di padang rumput, apakah Imperial Preceptor mencapai Istana Emas Roland? Di gunung salju besar di luar Istana Emas Roland adalah pembantaian. Eternal Peace Imperial Preceptor meletakkan tangannya di belakang, berdiri tanpa ekspresi. Pandangannya pindah ke Istana Megah yang dihiasi dengan emas dan batu giok dalam kemegahan yang mulia. Di belakangnya, pasukan Eternal Peace Army dari puluhan ribu orang diatur dalam barisan yang rapi. Para prajurit tidak mengeluarkan suara, dan bahkan binatang buas tentara yang aneh pun diam. Seorang jenderal muncul dan berkata sambil membungkuk, pengajar kerajaan, Han Ruandi telah menyerah. Bab 353, empat penguasa surga tinggi. Biarkan dia datang, kata Eternal Peace Imperial Preceptor dengan acuh tak acuh. Han Ruandi terluka parah di rantai sementara beberapa tentara mengikuti di belakangnya, mendorongnya ke depan. Kriminal Ruandi Han Ruandi hendak berlutut ketika Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkatnya. Dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata, Saudara senior Ruandi ingin menjebak saya karena korupsi. Han Ruandi mengambil kesempatan untuk bangun dan tersenyum. Jika aku bisa merusak persahabatan antara kamu dan Kaisar Yan Feng, aku mungkin mendapat kesempatan untuk kembali. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa merusaknya. Bahkan jika kamu memberikan penghormatan kepadaku di depan seluruh pasukan, Kaisar masih tidak akan mencurigai aku. Hanya saja para pelawan akan membuat kepalaku sakit. Jika aku dapat mengurangi satu masalah, itu lebih baik. Kakak senior Ruandi, lepaskan rantai, aku tidak akan menerima penyerahanmu. Kau akan menyerahkan dirimu kepada Kaisar secara pribadi ketika kita kembali ke ibu kota. Han Ruandi mengguncang dirinya sendiri, dan rantai di tubuhnya putus inci demi inci. Semua prajurit tercengang dan maju selangkah. Namun, Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat tangannya agar mereka mundur. Tidak perlu waspada. Tatapan Han Ruandi berkedip. Aku pernah mendengar bahwa Imperial Preceptor telah bertarung dengan dewa dan menderita luka-luka berat. Meskipun Anda memiliki Little Poison King dan Little Divine Tabib yang menyembuhkan Anda, kultifasi Anda saat ini masih belum pulih ke puncaknya. Apakah Anda tidak takut tiba-tiba aku bertindak dan membunuhmu? Aku tidak, kata Eternal Peace Imperial Preceptor. Aku mungkin sebulan yang lalu, tapi karena aku memahami jalan pedang, tidak perlu bagiku untuk takut bahkan dengan luka-lukaku. Jika kamu menyerang, kamu akan mati. Han Ruandi sangat ketakutan. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat kepalanya untuk melihat Istana Emas Roland yang ada di depan mereka sambil berkata dengan santai, kakak senior Ruandi, silakan lihat. Istana Emas Roland dibentengi dengan baik, dengan dukun yang hebat dan raja dukun yang menjaganya. Ini mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang, jadi jika aku memaksakan invasi ini, pasukanku pasti akan menderita banyak korban jiwa. Aku bahkan bisa merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di dalam istana yang harus berasal dari tubuh Grand Master sebelumnya. Aku bisa merasakan delapan belas aura yang seperti dewa, dan itulah sebabnya aku masih ditempatkan di sini dan belum bergerak. Delapan belas tubuh jasmani ini yang seperti dewa, iblis, dan Buddha adalah tubuh jasmani masa delapan belas masa hidup Grand Master terakhir. Mereka sangat menakutkan dan merupakan kekuatan terkuat yang menjaga Istana Emas Roland. Selain delapan belas tubuh Grand Master, ada juga dua belas kultus keberadaan tingkat Master yang telah dipupuk ke alam jembatan surgawi. Yang terkuat tidak lain adalah Grand Master sendiri. Kemampuannya tidak kalah dengan milikku, kata Han Ruandi. Ada berapa banyak ahli di alam kehidupan dan kematian? Tanya Eternal Peace Imperial Preceptor. Han Ruandi tersenyum dan berkata, Bagaimana saya tahu? Kamu meniru Kaisar Yan Feng jadi kamu harus tahu. Eternal Peace Imperial Preceptor memandangnya dan berkata dengan lembut, misalnya, nama, kemampuan, dan senjata roh dari semua ahli di Heavenly Saint Chulte, Daosek, dan biara tunder celap besar ada di tanganku. Kekaisaran di atas dan tidak ada tanah suci yang diizinkan untuk mengendarai orang kasar. Anda adalah Kaisar dari Padang Rumput, jadi Anda seharusnya tidak membiarkan Istana Emas Roland naik di kepala Anda. Anda harus tahu. Aku tidak bisa menang melawan Kaisar Yan Feng karena dia memiliki Imperial Preceptor yang membantunya. Jika aku memiliki seorang penolong sepertimu, bagaimana aku harus menyerah? Aku sudah menyiapkan daftar nama para praktisi yang kuat dari alam surgawi kehidupan dan kehidupan. Dan Deat Rilem, ini adalah tawaran untuk Imperial Preceptor, kata Han Ruandi. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kecil. Eternal Peace Imperial Preceptor menyerahkan daftar nama itu kepada Duke Wei yang ada di belakangnya dan berkata, biarkan para prajurit menjelajahinya dan mencari lawan mereka, besiaplah untuk membunuh musuh. Duke Wei memanggil semua jenderal terkenal di pasukan alam surgawi dan alam hidup dan mati dan mengumpulkan semua orang untuk mempelajari daftar nama. Eternal Peace Imperial Preceptor kemudian berkata, Istana Mas Roland memiliki formasi untuk melindunginya, baik yang membatasi maupun membunuh yang telah ditempatkan oleh Grand Master dan Grand Saman sebelumnya. Sekarang, masing-masing dari mereka telah diaktifkan untuk bertahan melawan pasukanku. Jika Han Ruandi memiliki hati untuk menggulingkan Istana Mas Roland, Anda harus memiliki rencana, metode untuk menjatuhkan benteng ini. Han Ruandi tidak menjawab tetapi bertanya balik, mengapa Imperial Preceptor tidak bertanya padaku mengapa aku menyerah. Kamu telah melihat aku datang untuk menyerah namun kamu masih percaya padaku seperti itu tanpa memasang penjaga. Kamu bahkan bertanya padaku bagaimana caranya singkirkan Istana Mas Roland. Tidakkah kamu takut aku hanya bertindak dan akan memberimu informasi yang salah yang akan menghabisi seluruh pasukanmu. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menyerah karena racun dukun. Han Ruandi terdiam. Grandmaster memerintahkan semua dukun besar dan raja-raja dukun untuk meracuni air, yang mengakibatkan sembilan dari sepuluh rumah di padang rumput menjadi sepi. Suku hanya tersisa dengan sepuluh persen dari populasi mereka, dengan hanya orang-orang di kota-kota besar Anda belum untuk mati. Kamu adalah kaisar padang rumput, tetapi begitu banyak dari bangsamu yang dibantai. Siapa yang seharusnya kamu balas dendam? Hanya ada di Istana Mas Roland. Karena itu aku percaya kamu, tidak perlu meragukan kata-katamu. Han Ruandi terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dengan gemetar. Warga sipil seharusnya tidak terbunuh dalam perang antara dua kekaisaran. Jika aku menyerbu kekaisaran perdamaian abadi, warga kekaisaran perdamaian abadi akan menjadi bangsaku, jadi aku tidak akan melukai mereka. Jika kaisar Yan Feng menginvasi padang rumput, maka orang-orang di padang rumput akan menjadi orang-orang kaisar Yan Feng, jadi dia tidak akan melukai mereka. Namun Istana Mas Roland memberantas orang-orangku, aku tidak bisa menerima itu berbaring. Penasihat kekaisaran? Aku akan memberitahumu semua kelemahan Istana Mas Roland, bukan menyembunyikan detail terkecil. Eternal Peace Imperial Preceptor mengungkapkan senyuman. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Sekarang setelah kamu datang, akan ada satu tempat yang kurang suci di dunia ini. Han Ruandi benar-benar dimenangkan. Selama Imperial Preceptor ada, Ruandi tidak akan pernah memberontak. Jika aku melanggar sumpahku, mataku harus dipatuk oleh Ger Falcons dan hatiku digali oleh Lang. Dan semua keturunanku akan menjadi budak. Ibu kotanya adalah tempat di mana sembilan naga berkumpul. Sembilan barisan pegunungan yang seperti naga berkumpul di sana dan mengumpulkan Ki, menjadikan tempat itu ibu kota kekaisaran. Hanya dengan turun ke dunia fana kali ini dan melihat kekaisaran perdamaian abadi menginvasi padang rumput kita dapat mengetahui bahwa pasukan kerajaan kekaisaran perdamaian abadi semakin terlihat seperti pasukan surgawi. Mereka mulai menyerupai tentara para dewa dan setan dari era pendiri kaisar. Di langit di atas ibu kota, sebuah tempat penampungan yang dibangun kira-kira sekitar enam armelayang di langit. Di atas awan di bawahnya, sepasang pria dan wanita berpenampilan luar biasa duduk di puncak awan. Dengan tempat berlindung yang menutupi matahari di atas, mereka melihat ke bawah pada takdir kekaisaran perdamaian abadi. Laki-laki dan perempuan itu semuanya sangat tampan dan cantik, dan tidak ada yang terlihat tua, tetapi budidaya mereka sangat tinggi, seperti milik para dewa dan Buddha. Salah satunya adalah star Soverein Kiao yang memiliki Yuliu dan gadis-gadis lain yang melayaninya di samping. Su Senghua juga ada, tetapi dia berdiri di samping pria muda lain yang adalah tuannya, Jade Soverein. Bukan hanya mereka yang keluar. Ada empat pemimpin di surga tinggi dan selain star Soverein Kiao dan Jade Soverein, ada juga flower Soverein dan star Soverein Yan. Karena kepala desa telah meninggalkan reruntuhan besar, keempat pemimpin surga tinggi benar-benar semua pergi. Mereka berempat menatap ke bawah dengan ekspresi kaget. Aku tidak memeriksanya secara rincin ketika aku datang untuk mengirim bencana sebelumnya, Gumam Jade Soverein. Saat itu aku hanya secara kasar melihat sembilan nadinaga di ibu kota dan yang telah memungkinkan kekaisaran perdamaian abadi menjadi kekuatan utama. Flower Soverein adalah seorang wanita cantik dan suaranya sama merdu seperti kicau oriole kuning. Dia berkata, sembilan nadinaga ini adalah pegunungan Yellow Dragon Mountain, tetapi selain itu, ada juga empat nadinaga sungai, Sungai Lumpur, Sungai Emas, Sungai Berapi, dan Sungai Li. Telapak tangannya dengan lembut membelai udara, dan kivitalnya berubah menjadi cermin yang mengungkapkan lapisan bawah tanah kekaisaran perdamaian abadi. Cermin itu sebenarnya bisa menembus hingga lebih dari 10 mil dan menunjukkan tiga naga besar. Mereka adalah Sungai Magma di bawah kota. Termasuk tiga vena naga api yang tersembunyi di bawah tanah, sudah ada 16 vena naga di Eternal Peace Empire, kata Jade Soverein. Bintang Soverein Kiao menggelengkan kepalanya. Tidak hanya itu, lihatlah pantai Eternal Peace Empire. Pegunungan di dekat sana naik dan turun secara tidak teratur, seperti dua naga yang saling melingkar satu sama lain, mereka dua nadinaga lagi, bahkan jika aku tidak yakin apa mereka dipanggil. Dengan 18 nadinaga, tak heran kekaisaran perdamaian abadi penuh dengan talenta dan mencapai kesuksesan meteor. Padang rumput yang dianeksasi oleh Eternal Peace hanya masalah waktu. Pengajar kerajaan seharusnya sudah mencapai Istana Emas Roland sekarang. Berapa banyak nadinaga di padang rumput? Bintang Soverein Kiao bertanya dengan sungguh-sungguh. Hati tiga penguasa lainnya sedikit gemetar. Dan juga dataran salju di utara, di Wolfstor Country, ada berapa pembuluh darah naga. Jumlah nadinaga Eternal Peace Empire melebihi harapan saya. Akan baik-baik saja jika itu hanya satu nadinaga, maka akan sulit untuk mengubah situasinya kemudian. Namun, jika semua naga naik ke surga, ini akan menjadi mencuri nasib langit dan bumi. Aku merasa membunuh kaisar manusia lama adalah masalah kecil bila dibandingkan dengan menemukan pembuluh darah naga utama di kerajaan perdamaian abadi dan mengambilnya atau mengubahnya. Kita harus membuat naga lain kehilangan pemimpinnya, kata bintang Soverein Kiao. Jade Soverein bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu berkata, jika vena naga utama hilang, naga tidak akan memiliki pemimpin dan nasib akan berantakan. Semua pahlawan di dunia akan bangkit dan menghancurkan kekaisaran perdamaian abadi. Ini adalah memang ide yang bagus. Vena naga manakah yang kemudian menjadi utama di kerajaan perdamaian abadi. Semua orang melihat sekeliling dan mencari sejenak, tetapi mereka masih tidak bisa melihat mana yang menjadi urat nadi utama. Dalam hal ini, mari kita undang naga pemeliharaan Soverein untuk mencari vena utama. Dia memacu ras naga sehingga dia harus dapat membedakan berbagai jenis naga. Dia juga pandai bekerja dengan medan. King Ying, Yao Hua, kembalilah ke surga tinggi dan undang Soverein pemeliharaan naga turun untuk memeriksa pembuluh nadi kekaisaran perdamaian abadi untuk menemukan nadi utama, kata bintang Soverein Kiao. King Ying dan Yao Hua mengakui sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Jade Soverein tersenyum. Agar Swat God tidak muncul sampai sekarang, sungguh downer. Kupikir dia akan langsung datang ketika kita melepaskan aura kita, tapi dia benar-benar bertindak ketakutan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi sepertinya Swat God telah benar-benar menjadi tua. Ini adalah kesedihan dari tubuh manusia. Flower Soverein tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa kuat mereka di masa jayanya, ki dan darah mereka akan tetap layu dan gagal ketika mencapai usia tua. Menghitungnya, waktunya habis dalam dua tahun dari sekarang. Untuk menjalani dua tahun ini, dia telah memilih untuk menghindari pertempuran, betapa menyedihkannya. Su Seng Hua, apakah Anda menemukan kaisar manusia yang baru? Murid telah bertemu orang itu secara kebetulan tetapi tidak mengenalinya sehingga melewatkan kesempatan itu. Namun, saya memberinya sekantong teh dan dia mengundang saya ke ibukota kekaisaran perdamaian abadi untuk minum. Saya pikir saya bisa bertemu dengannya lagi jika aku pergi ke sana. Jade Soverein tertarik, bagaimana kemampuan kaisar manusia baru ini? Sangat tinggi. Su Seng Hua ingat ketika dia telah berselisih dengan kinmu dan berkata, kekuatan sihirnya pada waktu itu sangat padat, dan penanaman kivitalnya bahkan lebih padat daripada milikku. Namun, gerakan dan seni surgawinya lebih rendah daripada milikku, dan pemahamannya tentang seni surgawi juga lebih lemah dari milikku. Kultivasi bahkan lebih padat dari milikmu. Empat penguasa dari surga tinggi mengungkapkan ekspresi keheranan. Kultivasi Su Seng Hua menguasai seluruh surga tinggi, dan bahkan budidaya empat penguasa lebih rendah dari miliknya. Namun sebenarnya ada seseorang yang kultivasinya benar-benar melampaui miliknya. Namun, saya telah pergi ke Little Jade Capital dan menambal kekurangan dalam kultivasi saya, kata Su Seng Hua. Jika dia tidak menerima kesempatan yang sama, kultivasi saya akan lebih kuat daripada miliknya. Jade Soverein mengungkapkan senyum dan berkata, pergi ke ibu kota, bunuh dia, dan kembali ke surga tinggi sesegera mungkin. Dunia manusia adalah tempat yang ternoda, jadi tidak baik untuk tinggal di sini lama. Kita akan menemukan sebuah tempat untuk menunggu Soverein pemeliharaan naga dan memeriksa pembuluh darah naga. Tentu saja akan lebih baik jika Sword God berani menerima tantangan, tetapi jika tidak, kita akan kembali setelah mengambil urat nadi utama. Su Seng Hua mengakui kata-katanya. Aku akan membiarkan Jing Yan dan Yu Liu mengikutimu sehingga tikus lain tidak akan menumpangkan tanganmu padamu, kata Star Soverein Kiao. Yu Liu dan Jing Yan diam-diam senang. Yu Liu membawa fas batu giok sementara Jing Yan memeluk pipa di tangannya saat mereka mengikuti Su Seng Hua ke ibu kota. Kempat penguasa langit tinggi melihat bahwa langit menjadi gelap, sehingga mereka menurunkan awan. Mereka datang ke tempat yang tenang, dan tempat berlindung mendarat di tanah. Tempat ini memiliki bukit-bukit hijau dan air jernih, tanpa desa di sekitarnya, namun ada rumah di depan mereka. Ketika pintu ke rumah terbuka, seorang wanita yang elegan berjalan keluar. Dia membawa ember kayu kecil dan halus untuk mengambil air. Kempat penguasa High Heavens memerah saat melihatnya, dan jantung mereka berdebar kencang. Bahkan Flower Soverein, Dewi terindah di surga tinggi, menjadi sedikit malu pada dirinya sendiri dan merasa rendah diri. Namun pada saat yang sama, dia tergila-gila dengan wanita ini. Ini adalah keindahan sejati yang membuat bahkan para dewa iri. Sementara empat penguasa menstabilkan hati mereka, wanita itu memperhatikan tempat berlindung yang muncul entah dari mana. Dia memandang kelompok itu dan menyapa mereka berempat. Empat tamu terhormat, langit berubah gelap, dan kamu seharusnya tidak keluar di malam hari. Adorasi lahir di hati Jade Soverein dan dia tersenyum. Peri, tempat ini bukan reruntuhan besar jadi mengapa kita tidak bisa keluar di malam hari. Bahkan jika itu adalah reruntuhan besar, kita bisa melakukan apa yang kita mau. Adorasi juga lahir di hati Star Soverein Kiao dan Star Soverein Yan. Mereka ingin lebih dekat dengan wanita itu, jadi mereka tersenyum lebar. Waktu yang menawan, pemandangan yang indah, dan keindahan untuk tetangga, ini benar-benar tanah suci. Flower Soverein merasakan kepedihan dan kecemburuan, tetapi ketika dia melihat kecantikan wanita itu lagi, kecemburuannya lenyap tanpa jejak. Wanita itu memperlihatkan ekspresi keheranan dan berkata, Jadi kalian berempat adalah orang-orang seperti abadi yang bisa masuk dan keluar dari kegelapan reruntuhan besar. Maaf, akulah yang tampaknya telah memikirkan masalah ini. Setelah selesai berbicara, dia pergi mengambil air yang sudah keluar dari mulutnya. Ketika malam tiba, tiga penguasa dari surga tinggi menatap rumah di depan mereka. Flower Soverein juga penuh dengan antisipasi. Dia tersenyum. Karena hatimu tergerak, mengapa tidak mengundangnya untuk duduk? Ketika dia mengatakan itu, pintu rumah terbuka. Tawa yang bisa membuat darah seseorang mendidih dan berlari lebih cepat terdengar. Empat tamu terhormat datang dari jauh namun sebagai pemilik tempat ini, aku datang terlambat. Kempat penguasa High Heavens memandang ke bawah di bawah sinar bulan yang berkabut, dan mereka semua berseru serempak, ini benar-benar keindahan tiada taraf yang bahkan abadi akan jatuh. Babak 354, Rubah Setan Kecil. Dewa-dewa dari surga tinggi itu tidak menyembunyikan aura mereka, dan sepertinya mereka pergi ke tempat menesi. Bacar dan Blind tinggal di Relax Prefecture yang berjarak ribuan mil jauhnya, tetapi Blind tampaknya masih dapat melihat apa yang diinginkannya. Dia memiliki ekspresi aneh ketika dia berkata, sudah malam sekarang, Iblis Litua telah keluar lagi. Bertemu Iblis Litua dengan penampilan nenek si, mereka mungkin akan mati, kata Jagal Heran. Ekspresi Blind menjadi lebih aneh dan aneh. Iblis Litua mengobrol dengan mereka. Lalu mereka benar-benar akan mati. Ketika Iblis Litua ada di desa, siapa yang tidak kepincut? Bahkan kepala desa tidak berani memandangnya dan hanya kau yang bisa mengabaikan kecantikan nenek. Kapan kamu pikir keempat penguasa itu? Akan bertengkar satu sama lain dan mulai berkelahi, kata tukang daging. Blind menggelengkan kepalanya. Lagi pula mereka adalah dewa, bagaimana mereka bisa memperebutkan seorang wanita? Kurasa, eh, mereka benar-benar mulai bertarung. Blind, melihat, sejenak dan menghela nafas lega. Dia berkata, mereka hanya bersaing satu sama lain, tetapi semangat persaingan mereka sangat kuat, mereka tidak jauh dari pertempuran. Nenek si benar-benar pengacau. Jagal menggelengkan kepalanya. Nenek bukan pembuat onar, tapi Chult Master Li adalah granisi sangat baik dan tidak akan pernah menyakiti kita. Namun begitu Chult Master Li keluar, desa itu hampir terpisah. Itu benar, apakah Anda melihat tuli dan bisu selama perjalanan Anda? Mereka biasanya tidak pernah saling menjauh. Aku belum melihat mereka. Blind tersenyum, Mute lari mengejar sebuah kapal dan Div mengejar dia, tetapi dia kemungkinan besar tidak dapat mengejar ketinggalan. Kecepatan Mute sangat cepat, hanya sedikit lebih rendah daripada Kripple. Kapan Anda pikir keempat dewa ini akan menjadi musuh? Jagal terkekeh. Itu akan tergantung pada berapa lama Chult Master Li ingin bermain-main dengan mereka. Tidak perlu khawatir tentang keempat dewa ini dari surga tinggi sekarang. Kita tidak perlu terlalu dekat. Kita dapat memeriksa situasinya setelah Chult Master Li telah bersenang-senang. Di punggung naga kilin, Kin Mu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Hermit King Yu tentang hal itu. Hermit King Yu, ketika Suseng Hua memasuki Hall of Three Ion, terobosan apa yang dia pilih? Dia tidak mengatakannya, tetapi Three Ion's Elders tahu dan memberitahuku tentang hal itu, itu adalah terobosan surga ion. Dia memiliki waktu yang mudah untuk menerobos dan mengatakan bahwa dia menyesal tidak memilih terobosan tiga ion, kata Hermit King Yu. Terobosan apa yang dia pilih di Hall of Five Elements? Tanya Kin Mu lagi. Terobosan elemen bumi diaulah lima elemen. Di antara lima elemen, elemen bumi adalah yang terkuat. Kin Mu mengangguk. Suseng Hua memang sangat kuat. Kemampuannya di masa lalu tidak lebih lemah dari miliknya, dan meskipun kultifasinya sedikit lebih lemah, seni surgawinya jauh lebih rumit. Karena Suseng Hua telah menembus aula tiga ion dan aula lima ki, kekurangannya dalam kultifasi seharusnya ditambal. Kin Mu mencapai terobosan tiga ion telah menambal fondasi harta karun dewa embryonya. Dia juga mendapatkan terobosan surga ion dan terobosan elemen bumi yang elemennya adalah dasar dari lima elemen harta surgawi. Namun masih sulit untuk mengatakan apakah kekuatan sihir Kin Mu bisa menekan yang lain. Sebelumnya, saya tidak tahu dia adalah murid High Heavens dan bahkan meminta teh darinya. Aku bahkan berhutang minuman padanya. Kin Mu merenungkannya sejenak. Suseng Hua masih orang yang cukup baik dan memiliki sikap yang baik. Dia adalah lawan yang langka, dan Kin Mu sangat ingin bertemu dengannya lagi. Namun, dia juga tidak ingin bertemu dengannya. Kepala desa, tempat seperti apa High Heavens? Ini adalah tempat anjing pemburu, tempat para dewa nyata memelihara anjing, kata kepala desa. Itu di bumi barat dan sangat misterius, tapi aku belum pernah pergi ke sana, jadi aku tidak tahu di mana tepatnya. Aku hanya tahu bahwa beberapa orang dapat mendaki gunung surgawi di bumi barat dan menawarkan dupa untuk mencapai surga tinggi. Namun, saya tidak memiliki jenis dupa yang tepat, karena itu harus dibuat secara khusus. Jika saya memilikinya, saya akan lama berjuang untuk naik. Kin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kepala desa dan praktisi kuat dari surga tinggi mungkin telah berjuang sepanjang hidup mereka, jadi dia tidak benar-benar menyukai tanah suci itu. Pernahkah istana Master mendengar tentang surga tinggi? Kin Mu bertanya pada Si Yong Si Yu. High Heavens memang ada di bumi baratku, dan orang-orang di True Heaven Palace telah melihat orang-orang dari High Heavens sebelumnya. Namun, tanah suci itu sangat misterius, bahkan lebih daripada Little Jade Capital. Tatapan Si Yong Si Yu berkedip dan dia berkata dengan lembut, Dupa yang disebut kepala desa disebut Dupa Surgawi, dan True Heaven Palace memiliki tiga batang. Jika Chult Master Kin dapat membantu saya dalam mengambil kembali posisi Master Istana, saya bisa memberi mereka untuk dia. Kin Mu berkedip dan tidak membalasnya. Dia merenungkan masalah ini dan berkata, Aku ingin tahu apakah Istana Emas Roland memiliki Dupa Surgawi ini. Pangong So, bocah ini, telah hidup melalui begitu banyak kehidupan sehingga harus ada sejumlah besar harta yang ia kumpulkan, dan salah satu dari bahkan mungkin ini. Imperial Preceptor masih berhutang padaku seratus harta. Kalau dipikir-pikir, mengapa kakek Kripple belum kembali? Modal Gyo kecil harus dijarah bersih sekarang, bukan? Si Yong Si Yu menghela nafas. Setelah datang ke ibu kota, Kin Mu membawa semua orang ke Imperial Chol Lege di mana ada beberapa sarjana yang tersisa. Sebagian besar dari mereka pergi ke garis depan. Ini adalah tanah suci Eternal Peace Empire, Imperial Chol Lege. Semua orang memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Selain Kin Mu dan Kilin Naga, sisa orang telah datang ke sini untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan tempat suci lainnya, Imperial Chol Lege masih sangat muda. Itu tidak semegah gunung Merubiara Great Thunder Celap, tidak setenang Kun Lun Jade Void Mountain Dao Sekte, dan tidak seisterius dengan gunung kedatangan Saint Heavenly Devil Chult. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan Little Jade Capital yang memiliki fondasi yang mendalam dan tahan lama. Murni pada penampilan, Imperial Chol Lege tidak dapat dibandingkan bahkan dengan True Heaven Palace di Bumi Barat. Namun tempat seperti itu telah menghasilkan banyak jenderal dan pejabat terkenal yang tak terhitung jumlahnya, melahirkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Imperial Chol Lege masih muda, itu sudah menunjukkan luar biasa, melampaui sekte lain di berbagai tempat. Kinmu datang ke Divine Arts Residence dan menemukan bahwa kediamannya telah dirapikan dengan rapi. Dia bingung, mungkinkah Linger datang ke Imperial Chol Lege? Tiba-tiba sebuah suara datang dari luar. Orang yang menggembalakan sapi, akhirnya kamu mau kembali. Tahukah kamu bawakan selir basan membawaku dan Saint Tessie untuk mengikuti saudara lelakiku yang kedua ke utara, untuk bertarung dengan Wolf Store Country sampai. Kinmu berbalik dan melihat Ling Yuksiu bergegas masuk dari luar. Ketika dia melihat banyak orang di belakangnya, dia terkejut dan tidak berani bersuara keras. Dia segera menahan nafas dan langkahnya menjadi lebih lembut. Dia berjalan seperti seorang wanita dan berdiri di samping Kinmu seperti burung kecil. Orang yang menggembalakan sapi, siapa mereka? Ini kepala desa kakekku. Kinmu memindahkan kursi goyang turun dari punggung naga kilin. Kepala desa tidak bangkit dari kursi goyangnya, tetapi menatap Ling Yuksiu dengan wajah penuh senyum. Ini adalah abadi tua dari Little Jade Capital, Immortal King Yu, Immortal Yu Yun, dan Immortal Yuhei. Setelah memperkenalkan tiga penatua Little Jade Capital, dia berkata, tiga di samping adalah saudara senior dari Little Jade Capital, Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai. Juga, pasangan ibu dan anak ini adalah bumi barat yang benar master istana surga, master Siong Siu dan putri kecil Siong Kier. Ling Yuksiu menyapa mereka satu persatu dan semua orang membalas salamnya. Tempatku tidak cukup besar untuk ditempati begitu banyak orang. Apakah kakak punya kamar ekstra? Tanya Kinmu. Ling Yuksiu tersenyum dan berkata, gadis-gadis itu bisa tinggal di tempatku. Aku tetap di sebelah. Kinmu mengucapkan terima kasih dan berkata, kakak, terima kasih sudah membereskan kamar saya ketika saya tidak ada hari ini. Ling Yuksiu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aku, itu dilakukan oleh rubah kecilmu. Linger benar-benar di sini. Kinmu terkejut dan senang. Dia sangat merindukan Hu Linger. Dia sudah kehabisan untuk mendengarkan pelajaran belum lama ini dan belum kembali. Ling Yuksiu tersenyum dengan reservasi. Gadis kecil itu benar-benar tahu bagaimana mencari bantuan. Selama hari-hari ini ketika kamu tidak ada, dia dengan bersemangat menghadiri pelajaran dan direktorat semua sangat menyukainya. Gadis kecil. Kinmu tertegun, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengatur akomodasi untuk Immortal King Yu dan yang lainnya. Halamannya tidak kecil dan ada juga beberapa kamar. Setiap orang memiliki kamar mereka sendiri, sementara untuk Xiong Siyu, Xiong Kier, dan Mu Qingdai, mereka akan tinggal di rumah yang berlawanan. Kinmu mengatur semuanya dengan baik, dan Ling Yuksiu berbisik, banyak pengikut Tao datang ke Imperial Chol Lege beberapa hari yang lalu untuk mencarimu. Gu Lin Wan sibuk mengurus mereka, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia tidak terlihat sehat untuk satu hari. Kinmu tersenyum. Para ahli aljabar Dao Sekte telah tiba. Ayahku mengirim sebuah dekrit untuk mempromosikanmu sebagai pengawas senjata surgawi. Dia berkata untuk membiarkanmu bertanggung jawab membuat beberapa meriam surgawi. Dekrit kekaisaran disimpan oleh rubah kecilmu. Ayah mengirim para ahli aljabar Imperial Chol Lege dan pengadilan kekaisaran dan lima pabrik manufaktur besar untuk mendengarkan perintahmu. Juga, Raja Langit Yu dan Raja Langit Si dari Kultus Suci tidak dapat menemukanmu di lembah hantu sehingga mereka hampir pergi gila dari pencarian. Kepala Kinmu mulai sakit. Sejak dia kembali ke ibu kota, dia harus menyelesaikan begitu banyak hal sehingga dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Itu benar, ada juga seseorang bernama Su Seng Hua. Dia membawa dua gadis dan datang untuk menemukanmu dua hari yang lalu, mengatakan dia menunggu kamu untuk memperlakukannya untuk minum. Ling Yuxiu memikirkannya sebelum menambahkan, istri Imperial Preceptor telah melahirkan dan mengirim undangan. Dia bilang dia ingin mengundang Gritchult Master Kin untuk menjadi ayah baptis. Terkejut, Kinmu bertanya, Imperial Preceptor sudah memiliki anak. Apakah laki-laki atau perempuan? Itu anak laki-laki. Kinmu tersenyum. Aku menjadi ayah baptis. Istri Imperial Preceptor sedang bermain-main. Aku masih anak-anak, jadi bagaimana aku bisa menjadi ayah baptis? Kepala desa memandangi Ling Yuxiu dan Batu. Dia berkata, Muer, kamu tidak muda, kamu sudah bisa melahirkan anak. Wajah Kinmu memerah, dan dia bergumam, mengapa kamu tiba-tiba berbicara tentang melahirkan, aku masih belum siap. Kepala desa, aku hanya lima belas tahun ini. Ling Yuxiu mencibir, lima belas tidak muda lagi. Ibuku dan Permaisuri-Permaisuri selalu mendesakku untuk memilih Permaisuri. Selain itu, ayahku juga mudah diajak bicara, selama seseorang berbicara dengannya tentang hal itu, dia akan setuju. Dia cukup berani, mengedipkan matanya saat dia menunggu jawaban Kinmu. Kaisar begitu santai, Kinmu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak melakukannya dengan benar. Bagaimana pernikahan bisa begitu kasual? Ling Yuxiu menatapnya, karena pemuda itu tidak mengerti. Dia bangkit dan pergi ke Hall of Supreme Learning. Ketika Gulinuan melihatnya, baru saat itulah dia dibebaskan dari bebannya. Kultus Guru, datanglah dengan cepat dan bawa para taois dari rumah saya. Saya tidak akan cukup berterima kasih. Banyak taois Dao Sekte semua tinggal bersamanya dan membuatnya sangat gugup beberapa hari ini. Dao Sekte adalah kepala jalan yang benar dan dia adalah penguasa besar jalan setan. Dia terus khawatir bahwa para taois akan menyingkirkan iblis di beberapa titik. Kinmu tidak terburu-buru untuk bertemu dengan para ahli Dao Sek, jadi dia duduk sambil tersenyum. Bagaimana aljabar Grand Chancellor? Gulinuan tersenyum dan berkata, Aku otoritas di jalur iblis, jadi bagaimana mungkin pencapaian aljabar saya menjadi lemah? Bagus. Dengan tuan Gu dan para ahli Dao Sekte, aku bisa beristirahat. Ekspresi Gulinuan berubah pucat. Aku masih harus bersama orang-orang dari Dao Sekte. Kaisar telah memerintahkan saya untuk menempake non surgawi sunsot untuk menargetkan para dewa. Orang-orang dari Dao Sekte tahu tempat mereka dan tidak akan meletakkan tangan mereka pada anda, dia menghibur. Gulinuan masih tidak bisa duduk dengan tenang. Dia terus merasa tidak aman di sekitar para taois itu karena reputasinya sangat bau. Kinmu pergi menemui Dao Master Lin Xuan untuk bertukar salam dasar. Setelah aku selesai dengan pengaturan, aku perlu merepotkan kalian semua. Harap tunggu kabar saya. Semua baik-baik saja. Kinmu pergi, dan saat dia melewati Hall of Array Elemen, sekolah itu secara kebetulan berakhir. Lebih dari selusin cendikiawan keluar dari aula, dan di antara mereka ada seorang gadis berusia 7 hingga 8 tahun. Dia tampak pintar dan mengemaskan ketika dia melompat, menggunakan embusan angin iblis untuk membawa buku-buku yang tersusun rapi di belakangnya. Gadis kecil itu pendek namun ada tiga ekor salju putih panjang dan berbulu bergoyang di punggungnya. Apakah itu Linger, tapi dia buta huruf, Kinmu berhenti di jalurnya. Bab 355, Tuli menjual lukisannya. Kinmu tidak terlalu yakin. Ada beberapa sarjana dari ras iblis di Imperial Chollege, karena dibandingkan dengan sekte lain, Imperial Chollege tidak berpegang pada satu pola tunggal ketika merekrut murid. Selama orang itu lulus ujian, mereka bisa menjadi sarjana kekaisaran. Karena itu, ada cukup banyak wanita di Imperial Chollege, mengambil hampir setengah dari penempatan. Mereka biasanya akan menjadi pejabat di berbagai bagian perdamaian abadi, sementara beberapa akan pergi ke tentara untuk menjadi jenderal. Namun, buku-buku di belakang gadis kecil yang mengemaskan itu tertata rapi, yang biasanya gaya hulinger. Namun dia tidak bisa membaca satu surat, jadi tidak mungkin baginya membawa banyak buku kemanapun dia pergi. Itu bukan gaya rubah iblis kecil. Gadis kecil itu tidak melihat Kinmu dan berpisah dengan para sarjana lainnya. Dia tidak berjalan menuju di Fine Arts Residence, tetapi malah menuruni gunung. Kinmu menunggu di luar Hall of Array Elements untuk beberapa saat lagi, tapi tidak ada yang keluar dari dalam. Yuksiu berkata linger sedang mendengarkan ceramah di Hall of Array Elements, tetapi tidak ada lagi orang di aula, dia pasti gadis kecil itu sebelumnya. Dia berubah bentuk. Kinmu tertegun. Raja iblis besar dari reruntuhan besar benar-benar pantas mati. Linger masih sangat muda namun dia ingin menikahinya. Dia turun gunung dengan bingung di dalam hatinya. Jika dia adalah Linger, kemana dia pergi jika dia tidak kembali ke Divine Arts Residence? Dia mengikuti diam-diam dan melihat bahwa gadis kecil dengan tiga ekor melompat turun gunung. Lalu dia tiba-tiba tergeletak di tanah dengan Aeya, dan merangkak maju dua langkah dengan tangan dan kakinya. Sambil mengocok tiga ekornya, dia berdiri setelah sedikit. Dia mencoba mengambil langkah dan berbaring di tanah lagi. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat gadis kecil itu melirik ke sekeliling, dan ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mulai berlari dengan tangan dan kakinya. Dia melompat-lompat dan mengayun-ayunkan ekornya ke sana kemari, senang dan bangga pada dirinya sendiri. Dia harus berubah beberapa waktu yang lalu dan masih belum terbiasa berjalan dengan dua kaki, sehingga dia akan tersandung sesekali ketika berjalan seperti manusia. Setelah morphing, dia terlihat seperti gadis kecil tetapi masih lebih gesit saat berlari dengan tangan dan kakinya bukan dengan dua kaki. Hulinger berjalan keluar dari Imperial Chol Lege dan pergi menuju kota. Namun, karena ada orang yang berjalan di sekitar, dia berdiri lagi dan melompat, tiga ekornya di belakangnya bergoyang untuk menjaga keseimbangannya. Batam! Kinmu melihat gadis kecil itu menceburkan mukanya lebih dulu ke tanah, ekornya lurus ke atas. Ekornya kemudian bergerak dan terkulai ke bawah. Benar-benar tidak menyenangkan menjadi manusia. Gadis kecil itu cemberut dan merangkak. Dia diam-diam pergi ke balik pohon tua, dan rubah putih salju kecil keluar sedikit. Itu berlari maju seperti gumpalan asap dengan tiga ekornya yang panjang dan berbulu. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dia segera datang ke Taman Rare Treasures di ibu kota. Dalam perjalanan, dia membeli beberapa makanan dan menimbang beberapa buah. Garden of Rare Treasures adalah pameran barang-barang bekas. Itu menjual barang antik dan peninggalan budaya serta harta langka dan bahkan senjata roh. Para sarjana yang turun dan keluar akan menjual barang-barang seperti kaligrafi dan buku-buku kuno. Apakah Linger datang ke sini untuk menjual buku? Kinmu bingung. Dia melihat Hulinger berubah kembali menjadi seorang gadis kecil ketika dia datang ke Taman Rare Treasures dan dengan hati-hati menjalin kerumunan. Dia menggunakan mantra untuk mengangkat buku-bukunya di atas pameran. Setelah datang ke kaligrafi dan lukisan street, gadis kecil itu menghela nafas lega dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, matanya menyala dan dia berlari menuju satu kios. Di belakangnya ada seorang sarjana tua yang turun dan keluar. Wajahnya ditutupi oleh janggut sementara dia berjongkok di sudut dengan tangan terlipat. Kepalanya diturunkan, menampakkan dua telinga besi berwarna perak. Di belakangnya ada beberapa lukisan dan beberapa kaligrafi, sementara di depan warung ada beberapa gulungan kertas. Kempat sudut kios itu ditekan oleh batu sehingga tidak akan terhempas. Kakek Tuli, berapa banyak lukisan dan kaligrafi yang kamu jual hari ini? Hulinger datang ke bagian belakang kios dan meletakkan makanan dan buah-buahan. Tuli segera menjejali dirinya sendiri tanpa mengangkat kepalanya. Aku belum pernah bertemu orang yang tahu bagaimana menghargai lukisanku. Kamu datang pada waktu yang tepat, aku kelaparan. Kakek Tuli harus menjual lukisannya di depan kediaman Kaisar Preceptor, orang itu pasti akan bersedia membelinya dengan harga tinggi. Ketika Hulinger mengatakan ini, dia tiba-tiba mengingat sesuatu dan menjadi jengkel. Pengajar imperial perdamaian abadi juga tidak punya uang. Istrinya baru saja melahirkan seorang putra dan memerintahkan Penatuafu untuk mengirim undangan kepada Tuan Muda, tetapi karena dia tidak ada, aku yang pergi ke sana. Kekaisaran perdamaian abadi pengajar juga tidak ada, dan perjamuannya sangat tidak terduga, hanya ada sedikit makanan. Ibu dan anak itu akan kelaparan sampai wajah mereka menjadi pucat. Aku dengar itu karena imperial Preceptor sedang berperang, dan karena perbendaharaan hampir habis, dia menyumbangkan semua tabungannya. Jantungku melunak sesaat, dan aku memberikan nyonya sebuah paket merah besar, di mana dia mulai menggangguku dengan menginginkan Tuan Muda menjadi ayah baptis putra mereka. Hanya ketika Kaisar mendengar situasi mereka, ibu dan anak itu akhirnya dapat puas dengan uang yang dirampas dan disimpan oleh istana. Seorang pria bisa menjadi miskin, tetapi integritasnya tidak bisa menjadi miskin. Pengajar imperial perdamaian abadi benar-benar jodohku, kata Diff. Hulinger mencibir padanya. Tuli mengambil beberapa kertas dan berkata, saya telah menulis beberapa kata dengan garis putus-putus, Anda hanya perlu melacaknya. Gadis kecil itu meletakkan kertas-kertas itu di tanah dan berencana untuk mencelupkan kuas ke dalam tinta ketika Diff berkata, jangan menggunakan tinta, ikuti jejak kuas di atas garis putus-putus. Dalam hal ini, Anda dapat berlatih beberapa kali. Biarkan saya membaca buku Anda terlebih dahulu, saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Hulinger berlutut di tanah dan menelusuri tulisan-tulisan Tunarumu dengan sangat serius. Aku ingin membeli lukisan. Hulinger mendengar suara berbicara dan tidak bisa tidak terkejut dan senang. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di depan kios. Tuan Muda. Gadis kecil ini melompat berdiri dan menerkam pelukan Kinmu. Tepat ketika dia menangkapnya, gadis kecil itu berubah kembali menjadi rubah putih untuk bergerak keluar dari pelukannya dan melilit lehernya. Dia sedang terburu-buru ketika dia melompat keluar dan membalikkan tinta yang menodai beberapa kertas. Tuli segera membereskan mereka, menggerutu, Linger, kau terlalu nakal, kertas-kertas ini juga dibeli dengan uang, tetapi sekarang mereka kotor. Kakek Tuli. Kinmu tertawa keras dan memeluk Tuli tanpa peringatan, memeluknya dengan paksa. Tuli tidak terbiasa dengan itu dan mencoba membebaskan diri sambil menjawab dengan malu-malu, kamu datang. Kepala desa kakek juga datang. Kinmu berkata dengan bersemangat. Wajah Tuli menghitam dan dia mendengus. Dia juga keluar, apakah dia di sini untuk melihatku menjadi lelucon? Kinmu tahu egonya kuat dan tersenyum. Kepala desa ada di Imperial Chollege. Kemasi kiosmu, kakek Tuli, ikuti aku kembali. Tuli menggelengkan kepalanya. Aku bisa mencari nafkah dengan menjual lukisanku. Aku tidak perlu kamu membesarkan aku. Aku akan menyiapkan barang tahun baru dalam waktu dua bulan. Aku akan menggambar lukisan dewa pintu yang pasti akan menjual. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menurunkan Hulinger yang meringkuk di lehernya dan membelai kepalanya sambil tersenyum. Hulinger sedang belajar membaca dari kakek Tuli. Apakah kamu mengenali kata-kata di buku? Hulinger berubah menjadi seorang gadis kecil dan tersenyum manis. Aku mengenali mereka, hanya saja aku tidak benar-benar tahu artinya. Aku sudah sering berlari ke sini untuk meminta kakek Tuli untuk mengajariku. Kinmu menurunkannya, tatapannya cerah. Dia berkata, kakek Tuli tidak bisa menjual lukisannya seperti ini. Tidak banyak yang tahu apa artinya lukisan itu. Selain itu, lukisan dan kaligrafi dinilai dalam periode yang berkembang sementara emas dihargai di masa-masa sulit. Dengan bencana dalam dua tahun terakhir, tidak ada banyak orang kaya. Jika Anda ingin menjual, Anda perlu menggunakan beberapa trik. Dia menyingkirkan semua lukisan dan kaligrafi Tuli, menumpuknya di satu sisi ketika dia mengangkat kuasnya untuk melukis. Ketika dia melakukannya, kupu-kupu terbang keluar dari kertas dan terbang di sekitar kios. Burung pipit kemudian mengikuti dan mulai berkicau, menarik orang yang lewat yang mengklik lidah mereka dengan heran. Kinmu terus melukis, dan semakin banyak burung mulai terbang keluar dari kertas. Ada burung darah menari di langit, dan bahkan angsa besar yang mengepakkan sayapnya untuk terbang keluar. Sayapnya panjangnya 7-8 kaki ketika menyebar dan membuat semua orang berseru kagum. Tuli mencibir dan berkata, Pamer! Aku bukan blind, orang sembrono itu, aku tidak perlu pamer seperti ini. Mereka yang tahu nilai secara alami akan tahu apa yang layak, aku tidak akan menjual kepada mereka yang tidak bahkan jika mereka memohon padaku. Kinmu mengabaikannya dan Phoenix berwarna pelangi lain terbang keluar dari kertas. Itu berkeliaran di sekitar kaligrafi dan lukisan street untuk menarik lebih banyak orang. Kinmu mengangkat kuasnya untuk menggambar dewa pintu, dan itu sebenarnya juga melompat keluar dari lukisan itu. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan besar yang menginspirasi orang-orang dengan kekaguman, menyebabkan semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Keahlianmu belum sampai. Tunarungu menjadi semakin marah dan semakin marah ketika dia melihat dan menyambar sikat itu. Dia mengangkatnya dan juga menggambar dewa pintu, seketika, kekaguman dewa dan iblis meledak dan menyebabkan semua orang di jalan bergerak mundur terus-menerus ketika mereka melihat dewa 300 meter berdiri. Dia memiliki mata Phoenix merah, jenggot naga, serta pisau surgawi di pinggangnya yang bisa mengalahkan semua kejahatan. Itu tampak luar biasa perkasa. Ini adalah dewa pintu. Tuli mengangkat kuasnya, dan dewa pintu langsung jatuh kembali. Itu masih ada di lukisan itu dengan sangat jelas. Sementara itu semua kupu-kupu, burung, burung Phoenix, dan dewa pintu yang digambarkanmu berubah kembali menjadi bercak tinta yang jatuh di tanah. Siapa yang memiliki keterampilan lebih tinggi dan yang memiliki keterampilan lebih rendah jelas ditunjukkan. Kinmu berseru kagum bersama dengan semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba ada orang yang maju ingin membeli dewa pintu. Ketika mereka mengatakan harga mereka, mereka langsung meniup pikiran Div. Dia telah menjual lukisan di sini selama lebih dari dua bulan, dan jika bukan karena Hulinger yang menemukannya, dia akan mati kelaparan. Itu sebabnya dia tidak berharap satu lukisan pun akan dijual dengan harga yang begitu mencengangkan. Hulinger juga melompat kaget dan segera maju untuk tawar-menawar harga. Bahkan jika itu sebenarnya beberapa kali lebih tinggi dari air liur naga yang benar-benar membuat mereka terdiam. Satu lukisan dari Tuli bisa menghasilkan cukup baginya untuk menjalani sisa hidupnya dengan mewah. Hulinger menjual lukisan dewa pintu dan mengambil uang itu. Dia kemudian segera menggulir ke atas lukisan-lukisan lain dan Kinmu membuka karung tautinya untuk memuat semuanya di dalam. Mereka berdua saling memandang dan berkedip. Hati mereka memikirkan hal yang sama persis. Komoditas langka layak ditimbun. Jika mereka menjual terlalu banyak, itu akan menjadi tidak berharga. Kinmu segera menarik Tuli dan tersenyum. Kakek Tuli, sekarang kita punya uang, mari kita membeli beberapa kain berkualitas baik untuk membuat beberapa set pakaian baru untukmu sebelum makan makanan yang enak. Kita bisa bertemu kepala desa setelah itu. Satu hal lagi, aku bertemu jalur lukis yang sama sekali berbeda dari milikmu di kapal dari Charefree Village. Apa yang kamu lukis adalah dunia yang memungkinkan semua hal keluar dari lukisan sementara jalur melukis desa Charefree adalah dunia di dalam lukisan itu. Tunarumu awalnya tidak mau pergi dengan Kinmu, tetapi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia langsung tergerak. Dia bertanya, dunia di dalam lukisan itu. Sebenarnya ada jalur lukisan seperti itu. Ceritakan tentang hal itu secara terperinci. Kinmu pergi untuk membeli kain yang bagus di toko kain dan menyesuaikannya secara pribadi untuk membuat beberapa set pakaian untuk Tuli. Dia kemudian mengambil babi pisau pemotongan untuk mencukur janggutnya dan memotong rambutnya, merawat orang tua itu menjadi bersih dan rapi sebelum membawanya kembali ke Imperial Cholege. Dia kemudian berkata, kakek Tuli, jika Anda dapat bergabung dengan jalur melukis Anda dengan dunia di dalam lukisan itu, Anda pasti akan dapat mengambil langkah maju. Imperial Preceptor meminta saya untuk menempas Sunsot Divine Canon, dan ini juga membutuhkan sikat kakek Tuli. Anda harus terlebih dahulu melukis Sunsot Divine Canon. Bab 356, Bangkrut Kakek Tuli akan menyelamatkanku dari kesulitan menggambar cetak biru. Struktur Sunsot Divine Canon rumit, jadi jika kakek Tuli bisa menariknya ke dunia nyata, akan jauh lebih mudah dan lebih mudah untuk mengukurnya. Membuatnya akan jauh lebih mudah-lebih mudah juga. Kinmu menghela nafas lega. Tuli menjual lukisan selama berbulan-bulan namun dia belum menjual apapun. Lalu Kinmu datang dan membantunya menjual satu lukisan, dan uang yang ia hasilkan jauh lebih banyak dari apa yang ia proles sepanjang hidupnya. Ini membuat putra mahkota lukisan surgawi mendesah dengan sedih. Karena kenyataan bahwa hati orang-orang tidak seperti sebelumnya. Begitu dia tidak perlu khawatir tentang pakaian dan makanan, dia tidak punya alasan untuk menolak Kinmu yang mengundangnya ke Imperial Chol Lege untuk membantu. Ketika Kinmu kembali, dia tidak bisa berpikir tentang istirahat. Dia segera mengumpulkan semua tangan dan menugaskan mereka tugas-tugas mereka. Dengan King Yu, Yu He, dan Yu Yun dari Little Jade Capital, Dao Master Lin Suan dan 10 Taoist yang mahir dalam aljabar, ahli aljabar Imperial Chol Lege, Biro Desain Istana Kekaisaran, dan Heavenly Saint Chult serta Kepala Desa, ada total 26 orang. Termasuk Naga Kilin juga, mereka akan bertanggung jawab untuk menggambar gambar-gambar dari buku emas dan merapikan model aljabar ruang. Prestasi Kilin Naga dalam aljabar tidak rendah, tidak kalah dengan pencapaian Taoist lama. Naga Kilin meneteskan air mata rasa terima kasih. Dia akhirnya menemukan alasan untuk tidak berada di meja makan, jadi dia secara alami bekerja dengan penuh semangat. Buku emas tidak perlu Kinmu untuk terlibat, jadi semua energinya difokuskan pada Sun South Divine Canon. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu diberitahu oleh Kinmu untuk mengatur model aljabar ruang angkasa dan model Arai dengan para ahli aljabar Daosek, Imperial Chol Lege, Biro Desain, dan Heavenly Saint Chult. Sebagian besar sekretaris dari lantai Imperial Lirikots Imperial Chol Lege adalah ahli dalam keterampilan pembentukan. Mereka mahir dalam seni mantra sihir dan secara harfiah berjalan perpustakaan teknik, sehingga mereka juga diundang oleh Kinmu. Sun South Divine Canon awalnya adalah keterampilan murid yang disebut Sun South Divine Eyes. Ditemukan oleh Imperial Preceptor yang kemudian meletakkannya di Floor of Heavenly Rikots, sehingga sekretaris perlu membimbing mereka. Kinmu berinteraksi dengan mereka selama beberapa hari dan menguasai keterampilan pembentukan dan struktur Sun South Divine Eyes, mengubahnya menjadi urutan formasi yang diperlukan untuk Sun South Divine Canon sebelum menyelesaikan strukturnya. Tuli mengamati dari samping. Ketika Kinmu menentukan struktur, Tuli segera mulai melukis. Bahkan dia yang diakui sebagai art saint membutuhkan waktu lima hari untuk menyelesaikan gambar meriam surgawi. Ketika dia selesai melukis, dia membawa cetak biru yang telah dia gambar ke pinggiran kota dan memilih tanah kosong untuk menyebarkannya. Seketika, baterai meriam setinggi 300 meter yang mengerikan muncul. Tanah yang didudukinya sangat luas, dengan luas 66 hektare. Itu berbeda dari True Origin Canon karena tidak memiliki tabung meriam. Itu tampak seperti platform besar. Di sampingnya ada dua bingkai yang membentang di sisi mereka, membentuk busur lingkaran. Di bagian atas masing-masing adalah as roda tebal dan padat. Kedua asnya simetris dan tidak bersatu. Di ujung masing-masing adalah garpu setengah lingkaran dan ruang 240 meter. Dua garpu melayang mata surgawi yang menyala dengan api, bergemuruh dari waktu ke waktu. Ketika mata terbuka, dan sinar api akan meledak. Ketika mata tertutup, itu akan berputar di tempat. Ini adalah Sunsot Define Canon yang dirancang dari Sunsot Define Eyes oleh Kin Mu. Beberapa ratus ahli aljabar segera mengelilingi gambar material dan naik ke semua sudut baterai meriam besar. Mereka menggambar, mengukur, menghitung, dan memecah konstruksi besar menjadi banyak komponen, merekam struktur dan panjangnya tanpa membiarkan kesalahan sekecil apapun. Penandaan formasi pada masing-masing dan setiap komponen juga harus diukur, sehingga ada banyak perhitungan. Desain Kin Mu dari Sunsot Define Canon tidak mencantumkan setiap detail. Dia telah merancang tubuh utama meriam surgawi, tetapi tidak ada pabrik yang cukup besar untuk membangun meriam surgawi yang begitu besar dalam sekali jalan. Itu sebabnya jika dia ingin membangunnya, dia perlu memecahnya menjadi komponen yang lebih kecil dan menempahnya secara terpisah sebelum merakitnya bersama-sama. Ini adalah alasan mengapa Kin Mu membutuhkan banyak ahli aljabar. Dengan mereka semua bekerja bersama untuk mengukur dan menghitung, koordinasi di antara mereka juga merupakan semacam pembelajaran. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kin Mu mengundang Kaisar Yan Feng dari ibu kota dan membiarkannya mengoordinasikan semua pakar aljabar. Luka Kaisar Yan Feng telah sepenuhnya pulih, tetapi karena mereka sangat parah dan harta surgawinya masih compang kemping, budidayanya belum pulih. Dia masih perlu merawat kesehatannya. Kin Mu dan Raja Racun kecil Fu Yuan Xing telah memperlakukannya dengan memberinya dosis ramuan yang terlalu berat, menyiksanya dan pengajar imperial perdamaian abadi cukup berat. Bahkan sampai saat itu, Kaisar Yan Feng masih menyimpan dendam. Yang Mulia, para ahli aljabar ini semua diundang oleh saya dan bukan subjek dari Yang Mulia. Jika sesuatu yang mereka lakukan tidak menyenangkan Anda, Yang Mulia tidak bisa hanya mengeksekusi mereka, perintah Kin Mu. Kaisar Yan Feng tersenyum dan berkata, Aku bukan para tiran yang suka terus menyerukan eksekusi, kamu tidak perlu khawatir. Para pejabat dari Kementerian Pekerjaan datang bersama dengan Balai Pekerjaan Surgawi, Guru San Yuksin, setelah semuanya kembali dari garis depan. Ketika perang di Padang Rumput tidak lagi membutuhkan mereka, Eternal Peace Imperial Preceptor mengirim mereka kembali ke ibu kota. Imperial Preceptor sedang menyerang Istana Emas Roland. Ketika kami pergi, pertarungan belum dimulai, Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan melaporkan kepada Kaisar Yan Feng. Kin Mu segera memanggil semua pejabat dari Kementerian Pekerjaan dan memberi mereka instruksi. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan kemudian melaporkan kepada Kaisar Yan Feng, Pengawas Kin menemukan lima pabrik yang diberikan yang mulia terlalu kecil dan terlalu jauh satu sama lain. Dia berencana untuk meruntuhkan semuanya dan membangun pabrik baru di sebelah sungai. Runtuhkan lima pabrik-pabrikanku, mereka dibangun dengan emas dan perak sungguhan, dia menghabiskan begitu banyak uang karena itu bukan uangnya. Pergi dengan kepalanya, Kaisar Yan Feng berkata dengan marah. Apakah yang mulia lupa, pabrik-pabrik kerajaan damai kekal kita dirancang dan ditingkatkan oleh pengawas Kin, kata Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan. Ekspresi Kaisar Yan Feng melembut, dia memang pria yang cakep, catat bahwa dia berhutang budi padaku. Setelah beberapa saat, Kin Mu memobilisasi kapal-kapal terbang untuk menghancurkan lima pabrik dan memindahkannya ke Sungai Mat. Kemampuan Ling Yuksiu untuk memimpin dan memerintah tidaklah lemah, jadi Kin Mu mengundangnya untuk membantu mengoordinasikan orang-orang yang membangun pabrik baru. Dia kemudian memerintahkan orang untuk memindahkan semua jenis logam surgawi dan harta langka dari perbendaharaan ke pabrik baru. Kaisar Yan Feng sibuk mengoordinasikan semua pakar aljabar sehingga tidak akan ada kesalahan. Semua energinya digunakan di sana. Sekitar 10 hari kemudian, perhitungan mengenai Sunsot Divine Canon telah selesai. Semua ahli aljabar menyiapkan dan mengubah kivital mereka menjadi semua komponen berbeda yang telah mereka catat. Mereka kemudian menyatukan puluhan ribu komponen bersama tanpa satu kesalahan, membentuk Sunsot Divine Canon yang sempurna. Di dekatnya, Kin Mu hampir mengosongkan khas Kekaisaran dan bahkan meminta beberapa emas hitam, besi hitam, dan tembaga hitam dari tambang di sekitar Kekaisaran. Di luar pabrik baru, semua jenis harta ditumpuk seperti gunung. Pabrik baru sudah dimulai, dan tungku pil baru yang dirancang Kin Mu memberikan daya tembak yang lebih besar. Ratusan raksasa mekanik besar sedang memalu emas hitam dan besi hitam, menumpuk emas, perak, besi dan tembaga yang tertata rapi. Kaisar Yan Feng kembali ke akal sehatnya dan memanggil Menteri Pemerintah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Apa yang tersisa di perbendaharaan Kekaisaran saya? Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan ragu-ragu sejenak. Yang mulia, pada dasarnya tidak ada yang tersisa. Semua bahan dalam perbendaharaan telah dikosongkan oleh Supervisor Kin. Kaisar Yan Feng berjalan ke pabrik manufaktur yang baru dan melihat bagian dalam dipenuhi aktivitas. Semua jenis mesin baru diaktifkan, dan tungku pil menyala untuk menjaga operasi raksasa mekanik. Boiler dari semua ukuran mengepul dengan udara panas sambil mengeluarkan sinar yang menyilaukan. Jumlah batu obat yang dikonsumsi pabrik baru dalam sehari setara dengan batu obat yang dikonsumsi oleh perang skala menengah dalam sehari, jelas Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum. Supervisor Kin juga merancang sumber energi untuk meriam surgawi, dan mereka adalah 56 tungku pil terkuat. Jumlah batu obat yang terkuras untuk satu aktivasi akan hampir sama dengan jumlah batu obat yang diambil Imperial Preceptor. Berperang melawan barbarian di Empire. Kaisar Yan Feng tercengang. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, bukan uangnya yang dihabiskan. Di mana Supervisor Kin, saya ingin bertanya kepadanya apakah dia merasa senang menghabiskan uang saya. Supervisor Kin membawa sang putri untuk minum. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan kemudian menambahkan dengan hati-hati, dia mengatakan dia berhutang minuman pada seseorang dan orang itu telah menunggu selama berhari-hari. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan di sini, jadi dia mungkin juga memperlakukan orang itu dengan minum sehingga bahwa dia tidak berhutang budi lagi padanya. Ketika sang putri mendengarnya, dia memutuskan untuk mengikutinya. Kerubah kecil juga pergi bersama mereka. Pengawas Kin mengatakan bahwa dia tidak memiliki anggur yang baik sehingga sang putri pergi untuk mendapatkan beberapa anggur penghormatan dari istana. Kaisar Yan Feng marah. Aku diundang olehnya dan harus bergegas kesana-sini dan melihat apa yang dia lakukan, melarikan diri untuk minum anggur, dan bahkan anggurku. Dia bahkan membawa putriku untuk menghabiskan waktu untuk minum dan bersenang-senang. Pergi dengan kepalanya. Menteri Pemerintah segera berkata, Yang Mulia, Sun Shot Divine Canon belum selesai. Kaisar Yan Feng merasa sangat segar. Kalau begitu catat bahwa dia berhutang budi padaku dulu. Supervisor Kin berkata bahwa gajinya tidak bisa ditunda. Dia sudah menulis daftar, jadi mungkin Yang Mulia lihat. Kaisar Yan Feng memandang dan menjadi marah lagi. Begitu banyak uang, hartaku sudah dikosongkan olehnya, jadi di mana aku akan mendapatkan uang untuknya. Pergi dengan kepalanya. Yang Mulia, Barbarian di Empire telah ditaklukkan dan Wolf Store Country sedang diserbus sekarang, jadi kita akan punya uang segera, Menteri Pemerintah segera berkata. Kemarahan Kaisar Yan Feng berubah menjadi sukacita dan dia tersenyum. Baik, lalu catat saja bahwa pengawas Kin berhutang budi padaku. Aku tidak bisa memperlakukan pekerja surgawi ini dengan buruk. Kita akan membayar mereka begitu kita punya uang. Apakah ada berita dari Perbatasan Utara? Yang Mulia, Jenderal Strategi Surgawi telah mengirim laporan kemenangan. Mereka telah masuk ke halaman Raja Wolf Store Country dan penguasa telah menyerah. Jenderal Strategi Surgawi akan berjaga di Wolf Store Country sementara Putra Mahkota akan mengawal penguasa dari Wolf Store Country. Mereka akan sampai di sini hari ini atau besok. Kaisar Yan Feng menganggup dan tersenyum. Ada jauh lebih sedikit khawatir tentang Yusu daripada kakak laki-lakinya. Supervisor Kin. Kaisar Yan Feng mengangkat tangannya. Jangan bicara tentang dia, ubah seseorang, ubah ke topik lain. Grand Chancellor Gu Lin Wan bertanya kepada Kementerian Pendapatan apakah dia bisa mendapatkan gajinya sebulan di muka. Tidak ada uang. Kaisar Yan Feng mencibir dan berkata, Grand Chancellor Gu selalu mencari keuntungan pribadi, bagaimana mungkin dia kekurangan uang. Tuan Gu benar-benar bangkrut, Menteri Pemerintahan Kementerian Pekerjaan tersenyum. Dia menghabiskan semua harta miliknya untuk menebus Pedang Pelindung Junior kembali. Aku pernah mendengar orang suci Heavenly Saint Chult membawa pedang dan bertanya apakah dia menginginkannya kembali, sehingga Lord Gu menjadi bangkrut. Selanjutnya, Lord Gu juga membantu dengan menggambar dan mengukur meriam surgawi, jadi dia juga membuat kontribusi dan dengan demikian menginginkan gaji di muka. Kaisar Yan Feng bertanya dengan bingung, Bukankah Pedang Pelindung Junior dengan pengawas Kin? Bagaimana itu mendarat di tangan Santo Suci Surga Wisein? Bah, Anda telah menyebutkannya lagi, pergi dengan kepala Anda. Saya tidak kehilangan hanya milik keluarga keberuntungan, saya telah kehilangan seluruh kekayaan kekaisaran. Di mana saya akan menemukan uang. Kalian semua menginginkan uang dari saya, namun saya sudah menjual hampir semua barang di istana yang bisa dijual, hanya jubah naga dan tahta naga tersisa. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dijual. Menteri Pemerintah tersenyum dan berkata, Yang Mulia, begitu Anda menyatukan padang rumput dan dataran salju, uang secara alami akan datang. Selanjutnya, dengan Supervisor Kin meningkatkan pabrik-pabrik manufaktur, jika kita menempas semua jenis kapal terbang dan mesin untuk dijual ke para pedagang, uang secara alami akan mengalir seperti air ke dalam perbendaharaan kita. Kaisar Yan Feng menghela nafas. Catat bahwa kamu dan dia berhutang budi padaku. Aku ingin tahu, dengan siapa Supervisor Kin berencana minum sambil membawa putriku yang berharga. Bab 357, tubuh Tuan yang benar dan palsu. Tuan Mudasu, apakah Anda sudah minum anggur upeti dari Istana Kekaisaran? Di Rain Listening Pavilion di ibu kota, Kinmu menuangkan anggur untuk Suseng Hua sementara anak perempuan memainkan alat musik dan menari bersama musik. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah anggur kekaisaran yang dibawa putri ke-6. Saya jarang minum anggur, jadi saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tetapi bagaimana menurut Anda rasanya. Mengenakan pakaian pria, Ling Yuksiu melihat sekeliling dengan matanya yang indah sambil sedikit bersemangat di hatinya. Orang yang menggembalakan sapi benar-benar membawa saya ke sebuah catos. Jika ayah mengetahui hal ini, dia pasti akan mengeksekusinya. Ini adalah catos paling terkenal di ibu kota, Rain Listening Pavilion. Tapi sepertinya bukan tempat erotis dari legenda. Hulinger dan gadis-gadis di Rain Listening Pavilion sangat akrab, jadi dia sudah lama pergi untuk bergosip dengan teman-temannya. Meskipun Suseng Hua telah melangkah ke tempat yang sulit, dia masih terlihat tidak ternoda saat menikmati anggur yang enak. Anggur dari Istana Kekaisaran mungkin baik, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan anggur berkualitas dari surga tinggi saya. Ini seharusnya menjadi waktu di ruang bawah tanah yang tidak cukup lama. Jika Chult Master Kin minum anggur berkualitas dari surga tinggi saya sebelum minum anggur ini, dia pasti akan dapat merasakan perbedaannya. Ling Yuksiu menatap pemuda di depan Kin Mu dengan rasa ingin tahu. Suseng Hua sangat indah seakan terbuat dari batu giok. Dia tidak terlihat seperti manusia nyata. Tidak ada kesalahan untuk ditunjukkan dalam penampilan, pakaian, tindakan, atau bahkan kata-katanya. Di sisi lain, Kin Mu, yang duduk di depannya, memiliki banyak kesalahan kecil. Penampilannya tidak terlalu cantik, meskipun dia tidak terlihat buruk, dia tidak bisa dibandingkan dengan Suseng Hua. Kin Mu sedikit kuat dan memberi orang perasaan bahwa dia penuh semangat. Bahkan ketika dia sibuk dan tidak punya waktu untuk tidur, dia masih tampak bersemangat. Sebaliknya, Suseng Hua tampak pendiam dan mantap. Dia memberikan kehadiran seolah-olah dia tidak akan khawatir bahkan jika langit jatuh, hatinya tenang seperti air. Kin Mu kadang-kadang terlalu rendah hati dan kadang-kadang terlalu sombong. Meskipun hatinya baik, itu juga jahat. Terkadang dia padat, tetapi di waktu lain dia bisa mencabut hati sanubari orang lain seperti bunga yang mekar di musim semi. Kin Mu berhati-hati ketika melakukan sesuatu dikali, ke titik yang tidak setetes air bisa bocor, tetapi di waktu lain, dia kasar dan bergegas ke hal-hal yang ditanduk dengan kekuatan kasar. Dia akan sering menimbulkan masalah seperti itu. Terkadang dia sangat pintar namun begitu bodoh sehingga dia akan membuat orang mengertakan gigi karena marah. Namun, semua ini tidak bisa digunakan untuk menggambarkan Su Seng Hua. Dia seperti orang yang sempurna yang tidak memiliki kekurangan. Mungkin berlebihan untuk menggambarkan seorang pria cantik, tetapi bukan itu masalahnya. Dia adalah orang seperti itu. Tidak peduli apakah itu musuhnya atau temannya, mereka akan memiliki perasaan dimandikan angin musim semi ketika menghadapinya. Dia sangat palsu sehingga tidak ada yang benar tentang dia. Ling Yuxiu melirik kedua gadis di belakangnya dan merasa kasihan pada mereka. Dia bisa melihat tatapan berapi-api mereka ketika mereka memandangnya, tetapi jelas bahwa mereka telah mengembangkan perasaan untuk pria yang salah. Untuk orang yang sempurna seperti Su Seng Hua, tidak mungkin untuk mencintai mereka. Bahkan jika dia melakukannya, mereka tidak akan berani menerima karena mereka sendiri tidak sempurna. Mereka akan selalu merasa rendah diri. Cinta seperti ini tidak akan bertahan lama. Itu hanya akan menjadi mimpi yang tidak realistis. Ketika kami pertama kali bertemu, saya tidak tahu anda dan saya akan menjadi musuh. Kin Mu meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, ketika saya mengetahuinya, saya sangat sedih. Kita bisa menjadi teman, tapi itu akan menjadi baik-baik saja, saya butuh musuh seperti anda. Dia mengungkapkan senyum. Tidak banyak orang luar biasa seperti mu dan aku di dunia ini. Jika kita semua berteman, itu akan mengecewakan. Ling Yuksiu mengulurkan jari untuk menusuknya dan berkata dengan suara rendah, Orang yang menggembalakan sapi, menjadi lebih rendah hati. Kin Mu tersenyum dan berkata, Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Di belakang Su Seng Hua, Yu Liu tersenyum. Kaisar manusia benar-benar tidak rendah hati. Surga tinggi bukanlah dunia manusia. Su Seng Hua dari surga tinggi bukan manusia dunia fana anda. Jadi bagaimana anda bisa dibandingkan dengan dia? Su Seng Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar manusia memiliki hak. Sebagai penerus aulah kaisar manusia yang telah berperang melawan surga tinggi selama 20 ribu tahun, mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan saya? Jika anda menghinanya, anda menghina saya juga. Wajah Yu Liu memerah. Saya turun gunung untuk menyingkirkan kaisar manusia yang baru, tetapi saya pikir Brother Kin adalah Dao Zi dari Sekte Dao ketika saya pertama kali bertemu anda. Tidak pernah saya harapkan anda menjadi kaisar manusia yang saya cari. Hanya setelah itu saya belajar bahwa saya telah melewatkan pertemuan dengan anda. Setelah datang ke dunia fana, saya telah bertemu banyak orang yang luar biasa dari generasi muda, dan bahkan berkonsultasi dengan mereka, tetapi mereka semua tidak sesuai harapan saya. Berpikir kembali, itu masih Brother Kin yang paling mengejutkan saya, kata Su Seng Hua. Kinmu menuangkan anggur untuknya dan tersenyum. Aku berjanji untuk minum, dan setelah itu, tidak peduli apakah itu kau mengalahkan aku sampai mati atau aku memukulmu sampai mati, itu akan tetap menjadi peristiwa yang menyenangkan dan beruntung. Tidak ada penyesalan yang akan tertinggal. Su Seng Hua mengangkat cangkirnya untuk bersulang, dan mereka berdua menyentuh cangkir mereka dari jauh sebelum meminum semuanya sekaligus. Kinmu menghela nafas dengan sedih. Sebagai overload bodis, kita masih memiliki perbedaan antara asli dan semu. Agar kamu dapat menemukanku, itu bukan hanya kebetulan. Sebaliknya, itu adalah hubungan antara yang asli dan semu. Kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh dan bukan teman. Tubuh tuan, Su Seng Hua bingung. Jadi, saudara Su tidak tahu tentang tubuh tuan. Kinmu menunjuk dirinya sendiri dan tersenyum. Aku tubuh tuan, kamu adalah tubuh tuan palsu. Antara kamu dan aku, ada koneksi di dunia yang tidak terlihat. Itu bukan karena kamu adalah murid surga tinggi dan aku murid kaisar manusia yang kita miliki untuk bertarung sampai mati. Itu karena kau dan aku adalah overload bodis. Kau adalah overload bodi semu dan aku overload bodi yang sebenarnya, jadi kau harus membunuhku untuk merebut takdirku dan menjadi overload bodi yang sebenarnya. Su Seng Hua bahkan kehilangan lebih banyak lagi. Itu juga tidak mengherankan bahwa saudara Su tidak tahu tentang detailnya, kata Kinmu serius. Mengenai badan tuan, ini adalah rahasia tersembunyi dan tidak banyak orang tahu tentang ini. Lihat, sebagai salah satu orang paling terkemuka di dunia ini, kamu menjadi murid surga tinggi dan aku menjadi kaisar manusia dari semua hal. Apakah kamu pikir ini kebetulan? Tidak. Pemuda itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan kekuatan, ini adalah karya takdir antara badan tuan. Su Seng Hua terperangah. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya adalah tubuh tuan. Tuan saya Jade Soverein tidak pernah menyebutkan ini. Overload bodi adalah fisik terkuat. Apakah Anda menemukan mempelajari segala sesuatu yang sederhana dan menguasai apapun ketika Anda baru saja mempelajarinya? Sebelum empat tubuh roh besar lainnya bahkan dapat mulai mempelajari sesuatu, Anda sudah menguasainya, Kinmu ucapnya dengan wajah muram. Su Seng Hua menganggup dan berkata dengan heran, jadi ini adalah tubuh tuan. Betul. Kinmu meletakkan cangkir anggur dan berkata dengan gelisah, apakah Anda merasa bahwa kultifasi orang lain tidak sepadat Anda? Bahkan dengan seni surgawi yang sama, kekuatan seni surgawi mereka tidak sekuat milik Anda. Su Seng Hua menganggup lagi dan berkata, ketika saya berumur empat belas tahun, saya tidak memiliki lawan di High Heavens lagi. Bahkan ketika tuan saya menyegel harta surgawinya, kekuatan sihirnya tidak sepadat milikku. Ini tubuh tuan, Kinmu berkata dengan tatapan tulus. Su Seng Hua bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Jadi ini adalah overload body. Namun, mengapa Brother Kin mengatakan bahwa dia yang asli dan aku adalah overload body semu? Apa perbedaan di antara mereka? Ekspresinya sangat serius. Kinmu menuangkan anggur untuknya sekali lagi dan tersenyum. Kamu tidak bisa mengalahkanku sehingga kamu adalah tubuh tuan palsu. Ayo, sebagai sesama tuan badan, mari bersulang. Kedua orang itu meminum piala mereka sekaligus, dan Su Seng Hua menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang akan menang atau kalah jika kita belum bertarung sebelumnya? Aku mungkin yang benar dan kamu yang palsu. Mungkin takdir di dunia gaib telah membawamu untuk merebut takdirku untuk menjadi tubuh tuan yang sebenarnya. Kinmu heran dan menggaruk kepalanya sambil berkata, ada kemungkinan ini juga. Ayo, mari kita bersulang untuk tubuh tuan sejati. Dia mendorong satu toples anggur ke depan Su Seng Hua sementara dia membawa toples untuk dirinya sendiri ditelan dengan kepala tinggi-tinggi. Su Seng Hua mengerutkan kening. Meskipun dia telah minum anggur sebelumnya, dia selalu memiliki batas kemampuannya, berhenti setelah mencicipi. Dia tidak akan pernah lepas dan minum sesuka hatinya. Namun, Kinmu sudah memeluk toples dan menenggak anggur, jadi dia hanya bisa mengangkat kendis sendiri untuk minum bersamanya. Ling Yuksiu mengambil jarinya untuk mendorong Kinmu dan berkata dengan lembut, Orang yang menggembalakan sapi, kamu hampir mabuk, berhenti minum. Kinmu mengambil menelan panjang, sudah agak mabuk. Dia tersenyum dan berkata, jarang bertemu seseorang di jalan yang sama, jadi itu wajar untuk mabuk. Saudari, mengambil anggur dari istana kekaisaran. Tidak ada lagi, saya mengambil tiga botol anggur terakhir. Semua anggur upeti dijual oleh ayah untuk mendapatkan uang untuk mengisi kas. Ling Yuksiu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, bahkan beberapa aksesori dan pakaian saya juga dijual. Oleh ayah. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Dia menamparkan toples di atas meja dan bangkit sambil berkata, Saya berencana untuk minum sampai kita mabuk dan bertarung dengan Saudara Su setelah kita sadar, tetapi saya tidak menganggap bahwa anggur mungkin habis sebelum kita benar-benar mabuk. Saudara Su, ayo pergi. Su Senghua meletakkan botol anggur dan berdiri. Jing Yan segera mengambil handuk basah untuk menyekat tangan dan mulutnya. Ayo pergi. Keduanya berjalan keluar. Dalam perjalanan, Kinmu berbalik untuk berkata, Sister Yuner, letakkan di tap saya. Fu Qingyun tertawa kecil dan berkata, Chult Master bercanda. Rain Listening Pavilion adalah properti Chult Master, jadi tap apa yang ada di sana. Wajah Ling Yuksiu menjadi hitam. Jadi, orang yang menggembalakan sapi sebenarnya membuka sebuah catos. Saya pikir mengapa orang ini benar-benar membawa saya untuk mengunjungi sebuah catos, tetapi itu karena dia telah membukanya sendiri. Dia berjalan dengan langkah cepat, dan Hu Lingyer segera mengikuti. Di sampingnya diikuti Yuliu dan Jing Yan yang membawa pipa dan fas batu giok. Dentang terdengar dari luar ibu kota, suara pabrik manufaktur yang menempa komponen Sun South Divine Cannon. Kinmu dan Su Seng Hua berjalan berdampingan saat mereka keluar dari kota dekat asal kebisingan. Yuliu dan Jing Yan merasa gelisah. Itu semua orang Kinmu di sana, dan mereka tidak bisa tidak khawatir-khawatir bahwa dia tiba-tiba akan memberi perintah kepada para ahli untuk menyingkirkan Su Seng Hua. Kinmu memimpin Su Seng Hua dan berkata, bagaimana saudara Su melihat atmosfer kekaisaran perdamaian abadi. Sangat luar biasa, Su Seng Hua memeriksa tungkupil dan raksasa mekanis di pabrik dan tidak bisa tidak memuji, pengerjaan yang luar biasa. Kinmu mengambil sepotong besar dan dengan lembut membelai tanda diatasnya. Dia mengamati pengerjaan sempurna dan berkata, saya telah menghabiskan banyak perhatian pada meriam surgawi ini. Saya menemukan banyak ahli aljabar dan menggunakan semua harta karun dalam perbendaharaan kerajaan perdamaian abadi. Dalam dua bulan atau lebih, meriam akan dilakukan. Jika Anda masih hidup pada saat itu, Anda harus datang dan melihatnya. Meriam surgawi ini digunakan untuk membunuh surga tinggi. Jantung Su Seng Hua sedikit bergetar, dan dia dengan hati-hati memeriksa tanda-tanda itu. Dengan wajah muram, ia kemudian memeriksa tanda pada komponen lain. Kinmu membiarkannya berjalan bebas saat dia menunggu dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berpikir dalam hati, hatimu kacau sebelum pertarungan dimulai, jadi kamu sudah kalah. Brother Su, Anda masih memiliki terlalu sedikit pengalaman hidup dan mati. Bab 358, Lelah Sampai Mati Bukan hanya kultifasi, seni surgawi, dan teknik yang memengaruhi pertempuran hidup dan mati. Pikiran dan pengetahuan juga memengaruhi mereka. Mengenai hal ini, Kinmu sangat berpengalaman. Ada banyak ahli dalam Dao Sekte yang biasanya akan menenangkan hati mereka, membakar kemenyan, dan mandi sebelum pertempuran hidup dan mati. Beberapa bahkan akan bermeditasi selama tiga hari untuk menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dalam pikiran mereka, untuk tidak membiarkan pikiran mempengaruhi pikiran mereka dalam pertempuran. Mereka akan membiarkan mereka mengalir secara alami. Meskipun Su Seng Hua mengatakan bahwa dia telah mengalahkan seluruh surga tinggi dan tidak memiliki lawan di bidang yang sama, pertarungan di surga tinggi biasanya bukan pertempuran hidup dan mati. Dia memiliki terlalu sedikit pengalaman di bidang ini dan bisa dikatakan selembar kertas kosong. Meskipun dunia fana, ternodai, baginya, ia memiliki banyak pertempuran hidup dan mati. Tidak masalah apakah itu Dao Master Lin Xuan, seseorang yang tinggi seperti Pamong So, ahli muda seperti Ling Yuksiu, Xiun Xiang, Chen Wanyun, atau bahkan orang-orang terkemuka seperti Eternal Peace Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng, semuanya telah meningkat di atas yang lain melalui pertempuran hidup dan mati. Dalam hal pengetahuan dalam pertempuran, mereka melampaui Su Seng Hua sejauh bermil-mil. Jika itu Kin Mu, dia tidak akan pernah pergi dan memeriksa komponen musuh Sun South Divine Canon sebelum pertempuran hidup dan mati. Itu karena itu akan menghabiskan kekuatan otaknya terlalu banyak. Untuk merancang Sun South Divine Canon, Kin Mu telah mengundang ratusan ahli aljabar dan bahkan profesional dan bakat dalam menempah harta. Dia benar-benar mendesain ulang pabrik manufaktur dan mengumpulkan pengetahuan semua orang yang dia bawa untuk memalsukan Sun South Divine Canon. Jika Su Seng Hua ingin memahami keajaibannya, dia harus menghafal semua pengetahuan mereka dalam waktu singkat. Kelelahan pikiran karena hal itu bisa dengan mudah dibayangkan. Kelelahan pikirannya pasti akan membawa kelelahan pada kemampuannya juga. Kemampuan adaptasinya dalam pertempuran akan sangat berkurang. Untuk seorang ahli seperti Kin Mu, tidak masalah jika kemampuan Su Seng Hua untuk beradaptasi akan melambat hanya dalam milidetik. Itu sudah cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Su Seng Hua memeriksa tanda pada komponen di pabrik manufaktur dan menghitung bentuk dan kekuatan Sun South Divine Canon. Ada puluhan ribu komponen, dan tanda pada masing-masing dan setiap dari mereka berbeda, dan yang sama berlaku untuk tanda-tanda formasi. Tanpa pergi, dia harus mengandalkan otaknya yang kuat untuk menyatukan mereka, dan ini membuat pikirannya semakin lelah. Tiba-tiba, dia merasa agak pusing dan menyadari. Dia buru-buru menutup matanya, hanya membukanya untuk melihat Kin Mu setelah beberapa saat. Kin Mu mengungkapkan senyum dan menganggup padanya. Senyumnya bersinar seperti sinar matahari, dan dia tampak seperti anak lelaki besar yang bahkan tidak tahu apa maksud rencana itu. Namun, di mata Su Seng Hua, senyum bercahaya itu tampak sangat jahat. Terima kasih banyak, Bro Terkin. Saya telah mempelajari langkah baru. Su Seng Hua menenangkan diri dan berjalan. Ketika dia melakukannya, dia mencoba yang terbaik untuk melupakan semua rune yang dia hafal sebelumnya. Meskipun itu adalah upaya menit terakhir, itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Kin Mu tersenyum tipis ketika dia berjalan keluar dari pabrik manufaktur. Dia berkata dengan santai, Bro Ter Su, apakah Anda masih berpikir itu baik bagi Anda untuk tinggal di High Heavens? Su Seng Hua menggelengkan kepalanya. Ketika tinggal di surga tinggi, aku tidak pernah mengalami pertempuran sejati dan itu memperlambat pertumbuhanku. Dunia fana memang tempat bagi orang untuk tumbuh, dan karena Bro Terkin tumbuh di sini, kebenar-benar lawan paling menakutkan yang pernah kutemui. Keduanya berjalan berdampingan di atas Sungai Mat. Di belakang mereka, Hu Linger, Ling Yuksiu, Yu Liu, dan Jing yang mengikuti dan melangkah ke permukaan sungai. Pada saat itu, banyak Taoist keluar dari pabrik, yang dipimpin oleh Dao Master Lin Suan. Mereka mengikuti mereka langkah demi langkah dan datang ke sungai. Dao Master Lin Suan memandang ke atas dengan takjub. Dia mengabaikan keempat gadis itu, pandangannya jatuh pada Kin Mu dan Su Seng Hua yang sedang berjalan di sungai. Dao Master, kedua pemuda itu sangat kuat. Seorang Daoist tua berkata dengan suara rendah. Kita semua tahu culp Master Kin, metodenya mendalam, tapi apa asal usul pemuda lainnya. Surga tinggi Su Seng Hua, saya bertemu dengannya ketika saya mengikuti Tuan ke Little Jade Capital. Tatapan Dao Master Lin Suan berkedip. Dia mengalahkanku dalam lima gerakan. Hati banyak Taoist Dao Sekte bergetar. Bahkan Kin Mu tidak bisa mengatakan bisa mengalahkan Dao Master Lin Suan dalam lima gerakan. Selama bertahun-tahun, Dao Master Lin Suan telah berkultivasi bersama Master Dao tua dan pencapaiannya dalam aljabar semakin dalam. Pemahamannya tentang Dao pedang juga menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Kemampuannya pasti tidak kalah dengan Master Dao tua saat itu dan bahkan mungkin melebihinya. Langkah Dao Master Lin Suan tidak berhenti saat dia membawa semua orang maju. Dia berkata dengan lembut, tekniknya menjadi lebih kuat ketika dia bertemu lawan yang lebih kuat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa semakin kuat lawannya, semakin banyak kekuatan akan timbul dari teknik dan seni surgawi. Di Little Jade Capital, dia mengalahkan banyak orang. Saya ingin tahu apakah ada seseorang yang dapat menerima seni surgawinya, seseorang yang dapat memaksanya untuk menembus batas teknik dan seni surgawinya, untuk mencapai batas. Kaisar manusia mungkin orang seperti itu. Roh Juang Dao Master tiba-tiba menjadi kuat, tetapi dia mengendalikannya sehingga tidak akan mengganggu kedua pejuang. Air Sungai melonjak. Kin Mu dan Su Seng Hua tidak berhenti di langkah mereka dan terus berjalan ke depan. Segera, mereka menyeberang keseberang sungai, tetapi kaki mereka tidak berhenti. Dia memberiku kesempatan untuk beristirahat. Su Seng Hua belajar gerakan lain, dan hatinya sedikit bergetar. Dia membawa saya ke pabrik untuk membuat saya menguras kekuatan otak saya dan mendapatkan keunggulan. Sekarang dia memberiku kesempatan untuk beristirahat, yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli apakah kekuatan otaku habis atau tidak, karena sejak awal dia yang berdiri lebih tinggi. Saya kehabisan kekuatan otak saya beberapa saat yang lalu, dan sekarang dia memberi tekanan pada level mental. Dia membuatku merasa aku lebih rendah darinya. Meskipun Su Seng Hua mengerti cara berpikir Kin Mu, dia sudah tenggelam ke dalam perangkap dan tidak bisa membebaskan diri. Ketika dia bertemu dengan Kin Mu dan minum anggur dengannya di Rain Listening Pavilion, pertarungan sudah dimulai. Sejak saat itu, dia telah jatuh ke tempo Kin Mu, dan rencana yang lain telah bekerja tanpa hambatan. Jika mereka berdua bergerak, orang bisa membayangkan bagaimana sombong dan serangan Kin Mu tidak terkendali akan. Overload body memang luar biasa. Su Seng Hua menenangkan diri, tatapannya berkedip. Namun, saya juga seorang badan Tuan. Sebagai sesama tubuh Tuan, aku tidak akan lebih lemah darinya. Langkah kaki mereka secara berangsur-angsur menjadi cocok, tetapi satu berjalan pertama sementara yang lain kedua. Setiap kali Kin Mu mengambil langkah maju, Su Seng Hua akan melakukannya juga. Dia seperti bayangan, memberi orang perasaan aneh. Keempat gadis yang mengikuti setelah mereka melihat pemandangan ini. Kedua bocah besar itu berjalan satu demi satu, dengan yang di depan menyingkapkan bagian belakang hatinya kepada yang di belakang, yang ada di sana mengikuti langkah demi langkah, tetapi tidak mengambil kesempatan untuk mendaratkan pukulan fatal. Sebagai gantinya, dia tampak seperti telah diikat dan berjalan maju dengan enggan. Tuan muda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hati Yuliu dan Jing Yan sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Su Seng Hua dalam posisi yang tidak menguntungkan sebelum pertarungan dimulai. Di surga tinggi, Su Seng Hua berada di luar biasa dan telah membuat semua dewa di sana tercengang. Dia dipuji sebagai orang dengan bakat tertinggi dalam 500 tahun. Dan ketika Su Seng Hua datang ke dunia fana, dia layak atas reputasinya. Pangong So dari Istana Emas Roland telah menghindari pertempuran, biara petir besar tidak ingin bertarung, Dao Zilin Suan telah ditantang dan dikalahkan bersama dengan para ahli Little Jade Capital, sementara Aula Tiga Yon dan Aula Tes Limaki berhasil dilewati. Namun saat itu, Su Seng Hua telah bertemu lawan yang paling menakutkan. Kin Mu membawa Su Seng Hua sejauh 100 mil, tapi dia juga sedikit terkejut. Sampai saat itu, langkah kaki Su Seng Hua masih belum beres, dan tidak ada kekurangan dalam gerakannya. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Bahkan Pangong So, monster tua yang telah hidup selama 10 ribu tahun, tidak bisa tetap berjalan dengan mantap ini. Pangong So adalah ahli dalam teknik dan seni surgawi dari Great Thunder Celap Monastery, Dao Sek, Little Jade Capital, dan Heavenly Devil Chulk. Tetapi jika dia ditekan oleh Kin Mu dan dipimpin olehnya, dia akan mulai goyah ketika setelah 10 mil, mengubah gerakan tubuhnya untuk memastikan dia tidak akan mengungkapkan kekurangan. Ketika akan mencapai 20 mil, Pangong So akan mulai mengungkapkan kekurangannya dan merasa sulit untuk berubah. Ketika akan mencapai 21 mil, Pangong So akan menyerang Kin Mu pertama, mencoba untuk mengambil momen kunci atau dia pasti akan mati. Jika Pangong So terus mengikuti jejak Kin Mu dan tidak menyerang, dia akan mati 24 mil. Dia pasti akan dibunuh oleh Kin Mu dalam satu serangan. Namun Su Seng Hua selalu bisa menandingi jejak Kin Mu, dan bahkan jika dia dipimpin, langkah kaki dan gerakan tubuhnya tidak goyah, sehingga dia kebal. Dari sungai lumpur hingga lebih dari 100 mil jauhnya, dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Wang Muran mengatakan teknik dan seni surgawinya sangat aneh, menjadi lebih kuat ketika bertemu lawan yang lebih kuat. Semakin kuat lawannya, semakin cepat mereka akan kalah di tangannya. Seni surgawinya semuanya disesuaikan di tempat dan diciptakan dalam pertempuran. Teknik semacam ini pasti tingkat yang sangat tinggi. Itu pasti telah melampaui teknik dan masuk langsung ke tingkat keterampilan setelah dikuasai. Kin Mu menjadi lebih dan lebih bersemangat. Dia tidak berbalik, tetapi terus berjalan maju dengan kecepatan yang meningkat. Teknik Su Seng Hua sangat mistis, memungkinkannya untuk melampaui teknik dan langsung ke tingkat menciptakan seni surgawi. Kin Mu ingin menguji batas teknik itu dan melihat bagaimana nilainya jika dibandingkan dengan overload body 3 elixir teknik. Langkah kakinya menjadi lebih cepat dan lebih cepat sementara auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia terbang ke depan secepat kilat, tetapi langkah kakinya masih setenang sebelumnya. Tidak ada rasa terburu-buru. Su Seng Hua mengikuti setelah itu, dan langkah kakinya masih mantap, tanpa ada tanda kesalahan. Kecepatan mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, wajah Su Seng Hua memucat dan kulitnya perlahan mulai memutih. Dia dibawa oleh Kin Mu untuk berlari 100 mil lagi, dan dia tidak tahan lagi. Dia memuntahkan darah segar. Kin Mu terus bergerak maju, dan Su Seng Hua terus berlari bersamanya sambil muntah darah lagi. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, masih ada kekurangan dalam gerakannya. Namun, jika dia terus memuntahkan darah seperti ini, dia akan menghabiskan semuanya dan mati. Dari awal sampai akhir, Kin Mu tidak pernah bergerak padanya. Dia adalah orang yang telah melukai dirinya sendiri. Ketika Kin Mu berjalan, aura mereka, teknik tubuh, dan seni surgawi sebenarnya dalam pertempuran. Meskipun kelihatannya tidak ada bahaya, pertempuran sudah dimulai dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Teknik dan seni surgawi Su Seng Hua mengandalkan adaptasi di tempat dan penciptaan, sehingga mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan mental. Dia telah melelahkan pikirannya di pabrik manufaktur, dan meskipun Kin Mu telah memberinya waktu untuk beristirahat, kekuatan otak yang kelelahan tidak dapat diisi ulang dengan mudah. Dari saat dia memuntahkan darah karena kelelahan, ketegangan di otaknya hanya akan bertambah besar saat dia melanjutkan. Tidak perlu Kin Mu untuk bergerak, karena dia akan mendorong dirinya sendiri untuk kelelahan sampai mati. Jika dia terus berjalan, otaknya pasti akan lelah. Rambut Su Seng Hua helai rambut hitam mulai berubah abu-abu keputihan. Saat dia batuk darah, dia mengikuti jejak Kin Mu. Keletihan kekuatan otaknya sudah mempengaruhi tubuhnya. Jika tidak ada yang berubah, ia akan segera kehabisan tenaga sampai mati. Tiba-tiba, Kin Mu berhenti dan tersenyum. Jika aku membunuhmu seperti ini, kamu pasti tidak akan mau menerimanya, dan aku tidak akan merasakan kesenangan pertempuran juga. Saudara Su, merawat luka-lukamu dan mengisiki vitalmu. Kita akan menentukan hidup kita dan kematian lain kali. Su Seng Hua berhenti di langkahnya dan membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia jatuh ke tanah dan pingsan. Sungguh lawan yang terhormat dan menakutkan, puji Kin Mu. Dia meninggalkan Su Seng Hua yang pingsan di sana dan berbalik untuk pergi. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Kin Mu, tapi dia segera menelan apa yang telah naik ke tenggorokannya. Dia hampir kehabisan Su Seng Hua sampai mati, tetapi dia hampir tidak mampu menanggungnya sendiri juga. Namun, orang-orang di desa itu mengatakan bahwa seseorang dapat kehilangan pertempuran, tetapi tidak membawa mereka. Bab 359, Makanan Dunia Fana Su Seng Hua berangsur-angsur terbangun dan memperhatikan bahwa ia berbaring di ranjang. Ada handuk basah dan hangat di dahinya, yang terasa seperti membelah. Tampaknya ada jutaan dan jutaan suara menjerit di benaknya, berdering di samping telinganya. Kepalanya hampir meledak, rasa sakit yang membelah membuatnya ingin tidak lebih dari memenggal kepalanya dan menendang sejauh mungkin. Dia tidak bisa menahan erangan, dan suara Jing Yan datang dari luar, Tuan Muda sudah bangun. Dia bergegas, membawa aroma obat. Dia menatapnya dengan terkejut dan senang. Aku kalah. Su Seng Hua memasang ekspresi heran. Jing Yan segera berkata, Tuan Muda telah tidur untuk waktu yang sangat lama, saya sedang membuatkan obat untuk Anda. Sudah berapa lama aku tidur? Di mana tempat ini? Su Seng Hua bertanya dengan kepala yang kacau saat detak jantungnya berdetak kencang di benaknya. Kami masih di ibu kota, dan Tuan Muda telah tidur selama lebih dari dua hari. Jing Yan membantunya untuk bersandar di tempat tidur. Dia berkata, Saudari Yuliu mendengar bahwa ada tabib surgawi di ibu kota perdamaian abadi yang kemampuannya luar biasa, jadi dia pergi terburu-buru untuk mengundangnya. Su Seng Hua ingin mengangkat tangannya, tetapi tiba-tiba dia mengerang. Seolah kepalanya terbelah oleh pisau. Yang terbaik bagi Tuan Muda untuk tidak bergerak atau berpikir. Jing Yan segera berkata, Tuan Muda dipimpin oleh orang jahat kin dan mengikutinya dengan enggan. Dia menyerang dan Anda membela yang telah menempatkan Anda dalam situasi yang tidak menguntungkan. Selain teknik, Anda membutuhkan seni surgawi untuk terus menerobos serangannya, sehingga Anda terlalu lelah kekuatan otak. Jika Anda mulai berpikir, Anda akan menggunakan pikiran Anda, dan karena pikiran Tuan Muda terluka, yang terbaik adalah Anda beristirahat sekarang. Tunggu tabib surgawi datang. Su Seng Hua menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak bergerak lagi. Dia ingat situasi saat itu. Kin Mu pertama kali menggunakan Sun Shot Divine Canon untuk menghabiskan sebagian dari kekuatan otaknya, dan setelah dia melihat melalui plot itu, yang lain menekannya secara mental dan membawanya sepanjang tempo. Ketika mereka berdua berjalan, mereka bersaing dengan aura mereka. Kin Mu memegang tangan atas untuk menyerang. Ketika dia melepaskan niat membunuh, dia segera merasa bahwa dia bisa diserang, sehingga dia segera mengubah gerakan tubuhnya dan aliran ki vitalnya, mengambil posisi pertahanan yang sesuai. Tekniknya sangat luar biasa dan bisa menciptakan seni surgawi untuk melawan serangan lawan. Namun, karena Kin Mu tidak menyerang, Su Seng Hua hanya bisa membuat dan tidak melepaskan seni surgawi. Dan seperti itu, Kin Mu menyerang tanpa henti dengan auranya, sementara Su Seng Hua harus mempertahankan tanpa henti. Hanya dalam jarak pendek 200 mil, dia menghabiskan semua kekuatan otaknya dan pikirannya tidak tahan lagi. Tubuhnya juga tidak tahan lagi, yang menyebabkan dia muntah darah terus-menerus. Kesadarannya kemudian hancur, dan dia pingsan di tempat. Saat itu, Kin Mu telah berhenti di langkahnya, tetapi jika yang lain terus berlanjut, dia akan diseret ke depan sampai dia memuntahkan semua darah, sampai otaknya menjadi lelah sendiri sampai mati. Dia hanya akan berhenti ketika dia menjadi mayat. Kekalahan Telak Itu adalah pertama kalinya Su Seng Hua merasakan kekalahan seperti itu, dan dia sebenarnya sedikit pahit di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti itu. Suara Yuliu datang dari luar. Yan Zi, keluar sebentar. Jing Yan segera keluar dan berkata, Tuan muda bangun tapi dia tidak bisa bergerak. Apakah Anda mengundang tabib surgawi? Aku sudah mengundang, hanya saja. Jing Yan berjalan keluar dan teriakan kagum bisa terdengar di luar. Kenapa kamu? Aku bahkan lebih heran daripada kamu, namun, aku memohon padanya sebentar sampai dia mau datang, kata Yuliu dengan senyum pahit. Su Seng Hua membuka matanya dan berkata dengan lemah, undang tabib surgawi. Tirai dibuka dan Kin Mu berjalan sambil tersenyum. Kakak Su. Su Seng Hua menatapnya dan tertegun. Kepalanya mulai sakit parah, dan Kin Mu segera maju. Dia mengeluarkan beberapa pil roh Buddha untuk dia konsumsi dan berkata sambil tersenyum, lebih baik jika pikiranmu tidak terlalu berfluktuasi. Aku juga pernah mengalami situasi seperti ini. Tubuhku kelelahan dengan mengolah sampai pada titik saya hampir mati. Gejala Anda berasal dari tenaga dan pikiran Anda yang melebihi kekuatan tubuh Anda. Cedera Anda sebenarnya tidak parah dan Anda dapat pulih dalam satu atau dua bulan dengan merawatnya perlahan-lahan. Namun, dengan saya memperlakukan Anda, Anda akan baik-baik saja dalam setengah hari. Su Seng Hua menghonsumsi pil roh Buddha dan merasa jauh lebih nyaman. Kepalanya masih sakit, tapi tidak separah sebelumnya. Dia perlahan bisa mengendalikan lengan dan kakinya, dan tubuhnya juga tampaknya menjadi miliknya sekali lagi. Kamu juga seorang tabib surgawi. Dia serak. Aku tidak bisa dianggap sebagai tabib surgawi. Restasiku dalam seni penyembuhan paling banyak adalah nomor dua. Namun, kamu tidak dapat menemukan orang yang lebih baik daripada aku dalam seni penyembuhan di Kerajaan Perdamaian Abadi. Kinmu mendiagnosis kondisinya sejenak dan menuliskan resep untuk Yuliu untuk mengambil beberapa ramuan. Dia tersenyum dan berkata, Dengan ramuan rohku yang merawatmu, kekurangan dalam tubuhmu akan pulih dalam dua-tiga hari. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam operasi militer, dan juga biasa bagi kita para pembudidaya. Jangan mengesampingkannya. Su Seng Hua menatap wajahnya dan tiba-tiba menghela nafas. Ada beberapa tempat di mana aku benar-benar kalah denganmu. Kamu berencana untuk mengalahkanku, tapi aku tidak tahan kebencian untukmu. Aku telah datang di bawah perintah Tuanku untuk membunuhmu dan hanya ingin kembali ke surga tinggi setelah menyelesaikan misi saya. Tidak pernah saya harapkan untuk memperlakukan Anda sebagai teman. Kinmu menghela nafas. Tubuh Tuan sulit ditemukan. Namun, kamu dan aku hanya bisa menjadi musuh, tidak mungkin bagi kita untuk berteman. Keduanya terdiam. Tidak lama kemudian, Yu Liu kembali dengan obat dan Kinmu memurnikan pil semangat untuk dikonsumsi Su Seng Hua. Pria muda itu berjalan di samping tempat tidur dengan goyah, seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengerutkan kening dan berkata, Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa luka-lukanya sudah pulih, tetapi mengapa aku tidak bisa berdiri dengan mantap. Tanganku masih gemetaran. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu matanya menyala. Dia tersenyum. Aku tahu penyakit apa yang kamu derita. Ikuti aku. Ketika dia mengatakan itu, dia berjalan keluar. Su Seng Hua ingin mengikutinya, tetapi tubuhnya masih bergetar. Kakinya bergetar, jadi Yu Liu dan Jing Yan harus membantunya keluar dari ruangan. Karena Su Seng Hua adalah murid dari surga tinggi, tempat dia tinggal secara alami tidak bisa terlalu kumuh. Sebuah penginapan pasti terlalu berisik, jadi mereka menyewa rumah yang cukup tenang. Kinmu membawanya ke jalan-jalan dan melihat sekeliling dengan mata cerah. Dia tersenyum ketika dia melihat apa yang dia cari. Obat untuk menyembuhkan penyakitmu ada di sini. Su Seng Hua tertegun, begitu pula kedua gadis di sampingnya. Kinmu duduk di depan sebuah kios dan berkata kepada pemilik kios, sepuluh mangkuk mie, mangkuk ekstra besar. Jangan tambahkan cabai dan minyak di mangkuk pertama, hanya sedikit garam sudah cukup. Itu benar, ketika Anda meremas mie, menambahkan satu telur lagi. Untuk apa Anda berdiri di sana dengan linglung? Datang dan duduklah. Yu Liu dan Jing Yan mengerutkan kening. Mereka melihat kios mie tua yang diletakkan di jalan. Dengan orang-orang berjalan ke sana kemari, debu tidak bisa dicegah. Orang-orang yang duduk di sana untuk makan semuanya laki-laki kekar. Satu kali melihat mereka sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka adalah penduduk desa yang melakukan pekerjaan pahit. Kapan kelompok dari surga tinggi makan malam seperti itu, di warung mie? Mereka biasanya merasa terlalu kotor untuk memikirkannya. Seseorang perlu tahu bahwa surga tinggi adalah tanah suci para dewa yang tinggi di atas, jadi apa yang mereka makan dan minum adalah semua makanan langka di dunia fana. Mereka juga tak terbayangkan bersih dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Bos kedai mie itu juga pria kekar. Dia menarik mie dengan kedua tangannya dan memukulnya dengan keras. Jelas bahwa mereka tidak bersih. Namun Su Seng Hua duduk sambil terengah-engah. Yu Liu dan Jing Yan hanya bisa duduk di sebelahnya dan menggunakan handuk untuk menyekan noda minyak di atas meja. Mereka mengerutkan kening ketika mereka tidak bisa melakukannya. Mereka tidak bisa duduk diam, merasa bahwa bahkan bangku di bawah pantat mereka juga berminyak. Namun, Su Seng Hua tenang dan duduk dengan tenang sambil menunggu mie-nya. Mangkuk mie pertama disajikan, dan itu adalah mie telur bening sup dalam mangkuk sebesar bak cuci muka. Mie ditarik dengan ketebalan yang sama dan seperti benang giyok putih ditempatkan di tengah sup. Bagian atasnya dihiasi dengan bawang cincang. Su Seng Hua melihat mie dan tidak tahu cara makan seperti itu. Kin Mu memberikan sepasang sumpit kepadanya, tetapi Su Seng Hua masih bingung. Dia memegang sumpit dan menusukkannya ke mangkuk, tetapi dia tidak bisa mengambil mie. Dia belum pernah menggunakan sumpit di surga tinggi, karena yang dia makan hanyalah pil semangat, dan yang dia minum hanyalah embun. Dia belum pernah makan makanan dari dunia fana sebelumnya. Su Seng Hua memandangi orang-orang yang makan mie dan perlahan-lahan belajar cara menggunakan sepasang sumpit. Makan perlahan, kata Kin Mu sambil tersenyum padanya. Kamu telah kelaparan selama beberapa hari, jadi sangat mudah untuk merusak perutmu jika kamu makan terlalu cepat. Penyakitmu kelaparan, dan karena otakmu terlalu lelah, energi di tubuhmu telah dialihkan ke otakmu. Ketika anda pingsan, anda telah menghabiskan seluruh energi anda, tetapi kemudian masih terus kelaparan selama dua hari lagi. Jadi akan aneh jika anda tidak lemah. Minumlah sup dulu, itu akan membantu pencernaan. Su Seng Hua meneguk sup sambil mendengarkan kata-katanya. Mi Kin Mu, Yu Liu, dan Jing Yan juga disajikan. Kedua gadis itu cukup pendiam, tapi Kin Mu tidak peduli dan hanya menuangkan banyak minyak cabai ke mangkuknya, memakan isi hatinya. Su Seng Hua menghabiskan semangkuk mie terlebih dahulu dan menatap mereka dengan tidak sabar. Kin Mu segera berkata, cerna dulu, akan ada mangkuk kedua nanti. Su Seng Hua duduk di sana dengan patuh. Ketika Kin Mu selesai, sudah ada tiga mangkuk mie di atas meja. Kin Mu lalu menganggup dan tersenyum. Kakak Su, kamu bisa mulai. Su Seng Hua segera mulai makan. Setelah belajar dari Kin Mu, dia menuangkan lapisan minyak cabai di atas mangkuk. Seketika, tubuhnya mulai mengepul dengan uap panas. Ketika Yuliu dan Jing Yan selesai makan mie di depan mereka, Su Seng Hua telah menghabiskan mangkuk ketujuh dan merosot di kursinya, merasa sangat nyaman. Yuli dan Jing Yan saling memandang dengan cemas. Tuan Muda Su tidak pernah kurang sopan santun. Dia benar-benar merosot. Kaisar manusia ini benar-benar jahat. Jika Tuan Muda berinteraksi dengannya beberapa kali lagi, Anda akan dapat mencium baunya. Kedua gadis itu saling memandang dan merasa tidak enak di hati mereka. Kin Mu bangkit dan bertanya, apakah saudara Su memiliki koin kelimpahan yang besar? Dengan linglung, Su Seng Hua menggelengkan kepalanya. Yuliu biasanya yang bertanggung jawab atas keuangan. Yuliu mengungkapkan ekspresi bermasalah dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, kami telah menghabiskan semua uang kami untuk membeli jamu sekarang. Saya bahkan menggunakan jepit rambut saya sendiri untuk hipotek. Baru kemudian saya berhasil mendapatkan semua jamu. Kin Mu mengeluarkan banyak koin dan maju untuk membayar tagihan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bertiga bisa bertahan. Aku akan memperlakukan makanan ini. Kakak Su, bangun, sekarang kamu sudah makan begitu banyak, yang terbaik adalah berjalan-jalan. Su Seng Hua bangkit, Yuliu dan Jing Yan segera maju untuk mendukungnya, tetapi Su Seng Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu mendukung saya. Saya memang menderita kelaparan, tapi sekarang saya jauh lebih baik. Saya bisa berjalan sendiri. Mereka berempat berjalan santai dengan langkah santai. Yuliu tidak bisa tidak khawatir. Apakah kaisar manusia ini akan mengantarkan Tuan Muda sampai mati lagi? Ketika mereka datang ke pinggiran ibu kota, Kin Mu membawa mereka ke arah pabrik manufaktur. Tatapan Su Seng Hua berkedip, dan dia bertanya, Mengapa saudara Kin membawaku ke tempat ini lagi? Kin Mu tersenyum dan berkata, Jangan salah. Ketika Anda tidak sadar dua hari ini, pangkalan Sunsot Divine Canon telah dilakukan, dan kami mulai merakitnya. Saya perlu menginstal komponen pangkalan sehingga tidak ada yang salah. Itu benar. Kapan Anda akan memberi saya uang untuk merawat Anda? Perawatan saya sangat mahal. Su Seng Hua mengerang. Tidak ada uang. Kalau begitu, Brother Su, mata Kin Mu berbinar ketika dia maju dan berkata dengan misterius, Pernahkah kamu mendengar tentang Heavenly Saint Chult? Bab 360, Mengubah Hati Su Seng Hua bingung dan berkata, Selain memiliki identitas kaisar manusia, Anda juga adalah guru pemujaan kultus iblis surgawi, jadi saya secara alami pernah mendengarnya sebelumnya. Mengapa saudara Kin menanyakan hal itu? Kin Mu berseri-seri padanya. Jika Brother Su bersedia bergabung dengan Chult Saint Surgawi kami, Anda tidak perlu membayar saya kembali. Meskipun saya kaisar manusia, saya juga Master Chult Saint Suci. Olah kaisar manusia mungkin memiliki kedalaman berdendam dengan surga tinggi, tetapi Heavenly Saint Chult tidak, kan? Jika Brother Su bergabung dengan Heavenly Saint Chult, itu akan menjadi situasi win-win. Yu Liu dan Jing Yan memiliki ekspresi aneh. Tindakan kaisar manusia ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak dibatasi. Surga tinggi dan balai kaisar manusia adalah musuh Bebu Yuta namun dia masih mengundang musuhnya untuk bergabung dengan Heavenly Saint Chult. Kaisar manusia ini tidak dapat benar-benar berpikir bahwa sembilan mangkok mi dan perawatan dapat membuat Tuan Muda Su bergabung dengan Heavenly Saint Chult, kan? Haruskah saya mengatakan bahwa dia tidak bersalah atau licik? Jing Yan berpikir dalam hati. Su Seng Hua terdiam sesaat sebelum berkata, Saudara Kin, jangan bercanda. Jangan khawatir, saya akan membalas Anda sesegera mungkin. Kin Mu tidak menggantungkan harapannya pada dia setuju untuk bergabung dengan Heavenly Saint Chult. Meskipun Heavenly Saint Chult tidak bersumpah musuh dengan surga tinggi, Saint Woodcutter dari Heavenly Saint Chult dan generasi pertama kaisar manusia dari Hall of Human Emperors keduanya berasal dari founding emperor era. Mereka memiliki tujuan yang sama, hanya saja metode mereka berbeda. Hall of Human Emperors mengandalkan perjuangan untuk mencapai tujuan mereka, sementara Heavenly Saint Chult mengandalkan filosofi orang-orang biasa untuk mendorong dunia agar dan meningkat untuk mencapai tujuan mereka. Titik akhir dari kedua dasar sakral ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan para dewa dan membangun dunia di dalam hati mereka. Dan mengenai hal ini, filosofi mereka secara alami bertentangan dengan surga tinggi. Banyak praktisi seni surgawi keluar dari pabrik. Mereka mengeksekusi kivital mereka dan mengangkat komponen besar. Dengan mereka melayang di udara, Kin Mu berjalan di langit untuk menyesuaikan posisi mereka. Meskipun itu hanya basis dari Sunsot Divine Canon, tanda-tanda formasi sangat rumit. Terutama 56 tungkupil yang dirancang Kin Mu secara pribadi. Masing-masing dari mereka besar dan sulit untuk memalsukannya secara keseluruhan. Mereka membutuhkan perakitan lebih dari 100 komponen, dan koneksi tanda-tanda formasi tidak dapat memiliki kesalahan. Kin Mu menggunakan struktur duri sehingga tidak perlu untuk memalu ketika menyatukan mereka. Selama mereka terkunci bersama-sama, mereka akan menjadi kokoh yang tak tertandingi dan mampu menahan dampak yang sangat besar. Lebih jauh lagi, bahkan jika Sunsot Divine Canon rusak oleh lawan dan sebagiannya berhenti bekerja, itu bisa dilepas dan dengan cepat diganti oleh bagian yang baru dan berfungsi. Setelah penggantian, Meriam Surgawi kemudian dapat digunakan sekali lagi tanpa penurunan kekuatan. Saat menghubungkan pangkalan Meriam Surgawi, banyak pejabat berkumpul di luar pabrik manufaktur. Kaisar Yan Feng juga keluar, sudah jelas bahwa dia menempatkan banyak kepentingan pada Meriam Surgawi. Struktur pengawas Kin juga bisa digunakan untuk senjata roh dan kapal terbang di medan perang. Kaisar Yan Feng penuh pujian ketika berbicara dengan Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan. Aku merasa kita bisa mempromosikan ini ke seluruh pasukan. Jika pedang terbang dan kapal terbang semuanya dibuat menggunakan struktur duri, kita bisa mengurangi kerugian selama masa perang secara drastis. Menteri Pemerintah Kementerian Pekerjaan mengangguk. Namun, akan sulit untuk memalsukan mereka. Dengan pabrik manufaktur baru yang dirancang pengawas Kin, menempat setiap komponen pedang terbang tidak akan sesulit itu. Kaisar Yan Feng merenungkannya sejenak, lalu menambahkan, jika kita memiliki semua pabrik, hasilkan banyak komponen untuk mengganti bagian-bagian yang rusak dari senjata roh, kapal terbang, dan kereta awan, maka bahkan dengan skala besar perang, kerugiannya tidak akan terlalu tinggi. Kementerian Pekerjaan Anda harus pergi dan belajar sehingga Anda dapat mempopulerkan pabrik manufaktur semacam ini. Sama seperti dia mengatakan itu, Kin Mu memberi perintah untuk mengumpulkan semuanya. Ratusan praktisi seni surgawi menghubungkan komponen pusat, dan piring melingkar dengan luas 6R terbentuk. Setelah itu, Kanselir Basan yang telah kembali dari garis depan di utara pergi ke bawah. Dengan kedua tangannya terangkat, dia menggunakan kekuatan sihirnya yang pekat untuk mengangkat piring bundar yang besar dan tebal. Beberapa ratus praktisi seni surgawi berjalan keluar dari pabrik lagi. Di samping mereka, seseorang terus membaca angka. Dengan setiap angka yang dibacanya, seorang praktisi seni surgawi akan maju dan menambahkan komponen ke piring yang beredar. Semakin banyak komponen yang ditambahkan, semakin besar dan semakin tebal alas lingkarannya. Ketika hampir 10.000 komponen terpasang, kaki Kanselir Basan, pria kuat ini, mulai bergetar. Beban padanya membuatnya sulit bahkan untuk meluruskan pinggangnya. Gu Lin Wan maju ke depan, dan mereka berdua mengangkat piring melingkar ini dengan kekuatan sihir mereka yang lebat. Plat bundar pada saat itu memiliki luas 27 hektare. Ketika angka yang dibaca mencapai 27.000, lempengan bundar yang memiliki luas 66 hektare akhirnya terbentuk. Di bawahnya adalah empat praktisi kuat dari tingkat master kultus menggunakan kekuatan sihir untuk mengangkat pangkalan meriam surgawi di langit. Di piring melingkar, Kinmu dan banyak pejabat kementerian pekerjaan bergerak cepat untuk memeriksa rune dari setiap titik pertemuan antara komponen. Ketika mereka yakin tidak ada masalah, Kinmu memberi perintah, dan binatang buas menepi gerobak besar. Banyak apotek di gerobak segera melompat turun dan memindahkan batu obat ke pangkalan melingkar. Mulai tungku, perintah Kinmu. Mulai tungku. 56 tungkupil dimulai ketika batu obat dituangkan ke dalamnya. Masing-masing dan setiap apotek mengeksekusi kivital mereka untuk menyalakan mereka, dan api langsung menyala untuk hidup. Nyala api berubah dari merah menjadi putih sebelum berubah menjadi hijau, dan kemudian menjadi biru. Energi yang tak tertandingi ini dengan cepat mengalir melalui tanda-tanda formasi dan rune di piring melingkar, mengaktifkan formasi penuh. Di bawah lempengan bundar, empat praktisi kuat dari tingkat Master Sekte segera merasakan penurunan tekanan. Baterai meriam besar sebenarnya tidak membutuhkan mereka untuk mengangkatnya lagi, itu bisa mengambang dengan sendirinya. Para pejabat memuji pemandangan semacam itu. Kerajinan halus supernatural, benar-benar kerajinan halus supernatural. Ekspresi Kaisar Yan Feng tidak terlalu baik. Kinmu terutama ingin memotong pangkalan meriam surgawi dan menguji operasi tungku dan formasi pil. Namun, hanya menguji tungku pil membutuhkan jumlah batu obat yang sama dengan perang skala menengah. Bukan uangnya yang dihabiskan. Kaisar Yan Feng merasakan sakit di hatinya. Kinmu menyelesaikan pemeriksaan dan melompat dari pangkalan. Dia kemudian berkata dengan suara keras, matikan tungku dan turunkan pangkalan. Pil tungku berangsur-angsur padam, dan pangkalan besar yang melayang di langit juga perlahan-lahan mendarat di tanah. Meski begitu, angin diangkat dan bertiup melewati semua orang dengan angin kencang. Pakaian mereka berkibar, dan wajah mereka menderita karena tekanan udara. Arus udara padam. Kinmu berkata dengan keras, apotek, menyiapkan batu obat, setelah kerangka meriam dan garpu pengumpulan cahaya selesai, kita akan mengaktifkan tungku pil lagi. Apotek menerima pesanan. Wajah Kaisar Yan Feng memucat, dan dia memerintahkan seseorang untuk mengundang Kinmu. Dia bertanya dengan wajah yang menyenangkan, Supervisor Kin, mengapa Anda masih perlu mengaktifkan tungku pil? Yang mulia, ada terlalu banyak komponen dalam Sunsot Divine Canon, jadi sulit untuk mencegah kesalahan, jadi setelah bingkai meriam dan garpu pengumpulan cahaya selesai, saya perlu mengaktifkannya lagi untuk memeriksa apakah ada yang salah. Kaisar Yan Feng tersenyum padanya dan berkata, berapa kali lagi Anda perlu mengaktifkannya? Jika tidak ada kesalahan, dua tiga kali akan cukup. Kinmu menghitungnya sejenak dan berkata, jika ada sesuatu yang salah, kita perlu memeriksa di mana masalahnya dan dalam kasus itu, saya tidak bisa mengatakan berapa kali kita harus mengaktifkannya, terutama pada posisi mata surgawi, yang menggunakan struktur duri dan struktur suspensi pinion tiga dimensi, hal ini menyebabkannya menjadi sangat rumit, sehingga kemungkinan membuat kesalahan jauh lebih tinggi. Jangan khawatir, Yang Mulia, dengan begitu banyak pakar aljabar di sini, kita pasti akan menemukan kesalahan dalam waktu sesingkat mungkin. Saya akan mencoba mengendalikan jumlah aktifasi untuk tidak melewati 10 untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Yang Mulia, waktu berikutnya tungku akan dimulai setengah bulan kemudian, semoga Yang Mulia. Kalau begitu, itu bagus, itu bagus, aku tidak akan datang sehingga kamu akan menyelesaikan semuanya sendiri. Menteri Pemerintah, mengantar aku kembali ke istana. Kinmu melihat Kaisar pergi ketika dia dikawal kembali oleh beberapa pejabat sambil gemetar. Dia bingung di dalam hatinya. Mungkinkah Kaisar belum sembuh? Itu tidak benar, raja racun kecil dan aku telah dengan jelas menyembuhkannya. Su Seng Hua menata pelat bundar besar dengan wajah muram. Kinmu berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan bertanya, Brother Su, apa pendapat Anda tentang Batrai Meriam ini? Ini adalah karya para dewa, sebuah kerajinan halus yang supernatural. Su Seng Hua meliriknya dan berkata, Saudara Kin menghabiskan seluruh energinya untuk hal-hal seperti ini, jadi saya pikir dia akan segera dikalahkan oleh saya. Seorang tabib surgawi dan juga seorang pekerja surgawi pada saat yang sama, yang membuat Anda tidak mungkin menempatkan semua energi Anda pada kultifasi. Seiring berjalannya waktu, kultifasi Anda akan dilampaui oleh tambang dan Anda akan menderita kekalahan telak. Saudara Su tahu bagaimana menggunakan taktik pikiran. Kinmu tersenyum dan berkata, Anda tidak ingin saya menempa meriam surgawi ini dan juga ingin mengalahkan kepercayaan diri saya. Namun bagi saya, tidak peduli apakah itu seni dari penyembuhan atau karya surgawi, keduanya adalah semacam kultifasi di mana saya dapat menerapkan kemampuan saya. Sebenarnya, jika saya ingin mengalahkan Anda, akan sangat sederhana bagi saya untuk meracuni Anda atau bahkan menempa senjata yang kuat untuk membuat Anda hancur berkeping-keping, karena ini juga kemampuan saya. Hati Su Seng Hua tenggelam, dan dia berkata, itu tidak berarti benar. Kinmu tertawa keras dan menepuk pundaknya. Kami sebagai badan Tuan, apapun yang kami pelajari, kami tidak bisa hanya fokus pada kultifasi. Lain kali Anda menantang saya, akankah Anda tahu jika saya memutuskan untuk mengalahkan Anda dengan tangan kosong, meracuni Anda, atau menghancurkan Anda dengan harta? Biaya untuk perawatan saya adalah seribu koin kelimpahan besar, jadi bayarlah kepada saya sesegera mungkin dan jangan berhutang budi padaku. Setelah itu, kamu bisa menantangku lagi. Aku akan menunggumu. Su Seng Hua tertegun. Tiba-tiba, seorang gadis muda datang melompati dengan tiga ekor putih bergoyang di belakangnya. Dia dengan cepat menulis sertifikat hutang sebelum berkata dengan suara keras dan renyah, Tuan Mudasu, tolong tanda tangani. Su Seng Hua menandatangani dengan linglung, dan gadis itu menyingkirkan sertifikat hutang itu dengan sangat hati-hati sebelum mengikuti kinmu untuk pergi. Aku telah turun dari surga tinggi dan bukan saja aku tidak membunuh kaisar manusia, aku bahkan berhutang budi padanya, berhutang kepadanya ribuan koin berlimpah. Su Seng Hua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa kembali seperti ini? Yu Liu, Jing Yan, bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Yu Liu dan Jing Yan juga tidak dapat menemukan solusi. Cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual harta, dan mereka telah membawa cukup banyak dari mereka dari surga tinggi, jadi mereka baik-baik saja dengan menjual beberapa potong. Namun, ketika Su Seng Hua jatuh sakit, mereka telah menjual semua yang bisa mereka jual. Hanya fas dan pipa giyok yang tersisa. Keduanya adalah harta bintang Soverein Kiao sehingga mereka benar-benar tidak bisa menjualnya. Aku mahir dalam musik, bisakah itu ditukar dengan uang? Tanya Su Seng Hua. Tuan muda ingin menjual layanan nyanyiannya. Jing Yan berteriak, bagaimana ini layak? Selain itu, bernyanyi tidak menghasilkan banyak. Saya juga memiliki pengetahuan tentang penempaan senjata roh. Mungkin saya bisa menempa beberapa senjata roh untuk menukar uang, gumam Su Seng Hua. Tuan muda berencana menjadi pandai besi. Su Seng Hua tersenyum dan berkata, Aku adalah tubuh Tuan, tidak apa-apa jika aku tidak belajar, tetapi jika aku belajar, aku pasti akan menjadi yang terbaik. Jangan khawatir, bahkan sebagai pandai besi, aku pasti akan jadilah yang terbaik. Aku pasti tidak akan kalah dengan kaisar manusia Qin itu, tubuh Tuan itu. Jing Yan dan Yu Liu mengungkapkan ekspresi khawatir ketika mereka saling memandang. Mereka berpikir sendiri, Tuan Mudasu mungkin tidak akan pergi ke surga tinggi lagi. Hatinya bukan lagi yang dia miliki ketika dia berada di surga tinggi. Ketika Qin mau bertemu Su Seng Hua lagi sebulan kemudian, itu dalam bengkel. Murid tertinggi surga tinggi tidak lagi memiliki gambar sempurna dan tidak ternoda seperti di masa lalu. Dia saat ini menggunakan palu besar untuk berurusan dengan emas hitam.